Ketujuh wanita itu tidak perlu bertanya. Luan berinisiatif memberi tahu mereka semua yang telah terjadi. Namun, mustahil baginya untuk memberi tahu mereka detail pertempuran itu. Dia hanya memberi tahu mereka hasil dan identitas lawannya di pertarungan kedua. Ketika ketujuh wanita itu mendengar kata-kata Luan, mereka semua terkejut. Seseorang dari Gunung Dewa Langit. Ekspresi Liu Yi berubah drastis. Dia bertanya, suamiku, apakah kamu yakin? Benar, kata Luan dengan percaya diri. Yu kecil mengatakan hal yang sama. Ketujuh wanita itu kembali terkejut. Bagaimanapun, Nyonya adalah seseorang yang bisa pergi ke Gunung Dewa Langit. Bahkan jika Nyonya berkata demikian, itu tidak salah. Gunung Dewa Langit benar-benar mengirim seseorang untuk bertarung dengan Luan. Untuk apa ini? Apakah itu murni untuk membantu Klancu membuktikan batas elemen api? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, masalah ini sangat aneh. Selain itu, ada banyak cara untuk memikirkannya. Segala cara dapat memberikan hasil yang sangat berbeda. Luan melihat alis rajutan Liu Yi. Istrinya jarang menunjukkan ekspresi serius pada masalah di luar klan. Dia bertanya, saudari Yi, ada apa? Liu Yi memandang suaminya dan berkata, saya belum pernah melihat Dewa Surga sebelumnya. Saya tidak tahu orang seperti apa Dewa Surga itu, tetapi saya hanya bisa mengatakan. Masalah ini sangat aneh. Aneh, Luan tercengang. Dia merasa Liu Yi berpikir lebih dari dia. Dia bertanya, apa yang aneh? Saya tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat ini, kata Liu Yi. Aku akan memberitahumu setelah aku mengetahuinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Klan Hachiko, delapan negeri kuno. Setelah klan Hachiko kembali ke wilayahnya masing-masing, mereka bertindak serempak tanpa komunikasi sebelumnya. Para eselon atas klan Hachiko segera berkumpul, termasuk delapan kepala klan. Mereka memulai pertemuan yang hanya bisa diikuti oleh Raja Surgawi. Bahkan kepala klan muda pun tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu. Hanya beberapa ahli alam surga yang sangat cerdas yang dapat berpartisipasi. Misalnya, Fuyu. Raja Surgawi dari klan Fu telah berkumpul. Raja Surgawi yang akan menyaksikan pertempuran tersebut secara langsung menyerahkan batu dewa tersembunyi kepada Raja Surgawi yang tinggal di wilayah klan Fu untuk mengamati situasinya. Ketika para ahli panggung Raja Surgawi ini melihat bahwa Luan benar-benar telah mengalahkan empat orang dari klan Chu, mereka semua sangat terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah masih ada pertempuran kedua, dan itu adalah identitas orang yang dikirim oleh klan Chu. Saat mereka melihat cincin di tangan orang ini, para kultifator panggung Raja Surgawi terkejut. Mereka segera memandang yang lain dengan ekspresi heran. Bagaimana ini bisa terjadi? Fu Heng, yang ditinggalkan untuk menjaga tempat ini, bertanya dengan heran. Posisinya berada di urutan kedua setelah pemimpin klan, dan kepribadiannya sangat tenang, namun saat ini, dia masih menunjukkan ekspresi terkejut. Fu Lai, yang pergi menonton pertempuran, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ini juga merupakan konten penting yang perlu kita diskusikan selama pertemuan. Saudara Heng, harap selesaikan membacanya terlebih dahulu dan tunggu Tuan Muda kembali. Fu Heng dan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi lainnya secara alami tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera melanjutkan menonton pertempuran. Mereka memang harus menunggu Fuyu kembali. Alasan utamanya bukan karena Fuyu adalah Tuan Muda, tetapi karena kecerdasan dan penilaian Fuyu. Selain itu, tidak ada yang mengenal Luan lebih baik daripada Fuyu, jadi dia harus hadir selama pertemuan tersebut. Para ahli panggung Raja Surgawi dengan cepat menyaksikan pertempuran kedua. Dibandingkan pertarungan pertama, pertarungan kedua tidak diragukan lagi lebih penting. Ketika mereka melihat bahwa Luan pada akhirnya menang, hati mereka menjadi semakin berat. Secara logika, Luan adalah suami Tuan Muda, yang berarti dia adalah kerabat klanfu. Mereka seharusnya senang karena Luan menang. Namun, saat ini, mereka tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Itu jelas bukan karena mereka memusuhi Luan dan tidak memperlakukan Luan sebagai kerabat. Sebaliknya, mereka telah lama menerima identitas Luan dan secara bertahap memperlakukan Luan sebagai milik mereka. Demikian pula, suasana hati mereka yang berat bukan karena mereka khawatir Gunung Dewa Langit akan marah karena dipermalukan karena kekalahan muridnya, tetapi karena mereka khawatir Gunung Dewa Langit akan membalas dendam pada Luan. Ini karena mereka semua tahu bahwa Dewa Surga jelas bukan orang seperti itu, dan Dewa Gunung Surga pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Di masa lalu, ada kasus di mana para murid Gunung Dewa Langit kalah dari orang luar, namun cara Gunung Dewa Langit menghadapinya selalu dengan menghukum para murid. Mereka pasti tidak akan menyalahkan pihak luar sedikitpun. Karena hal inilah masalah ini menjadi sangat aneh sehingga para ahli tahap Raja Surgawi ini tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Setelah melihat Batu Dewa tersembunyi, tidak ada satupun ahli panggung Raja Surgawi yang berbicara. Sebaliknya, mereka semua berpikir dengan sangat serius. Namun, Fuyu tidak membuat semua orang menunggu lama. Dengan sangat cepat, ruang di aula berfluktuasi, dan sosok cantik muncul. Hanya ada satu orang dengan kecantikan seperti itu di seluruh galaksi. Fuyu muncul di sebelah kursi Tuan Muda yang selalu dia duduki. Fuyu langsung duduk dan tidak berkata apa-apa. Kepribadian Fuyu sudah seperti ini sejak dia masih muda, dan masih tetap sama sampai sekarang. Semua orang sudah menerimanya, dan tidak merasa ada masalah. Setelah semua orang tiba, karena kepala klan hadir, Fuyu secara alami akan menjadi orang yang menjadi Tuan Rumah Pertemuan ini secara pribadi. Fuyu melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, Pertemuan ini terutama akan membahas dua hal. Yang pertama adalah masalah batas elemen api, dan yang kedua adalah sikap Dewa Gunung Langit. Suara Fuyu yang terdengar. Kenyataannya, kata-kata yang sama telah diucapkan kepada tujuh klan lainnya, termasuk klan Chu. Karena mereka sedang menunggu Fuyu, diskusi klan Fu sudah tertinggal satu langkah. Pertama, masalah batas elemen api. Fu yang memandang semua orang dan berkata, Semuanya, ungkapkan pendapatmu. Mereka yang bisa duduk di sini semuanya adalah anggota inti klan Fu. Mereka semua berada di pihak yang sama, dan tentu saja tidak perlu ada kekhawatiran saat mendiskusikan masalah di luar klan Fu. Maka, seseorang dengan cepat angkat bicara. Saya yakin siapapun yang menyaksikan pertempuran ini pasti akan percaya bahwa api racun alam semesta Transcendental tidak layak mencapai batas elemen api. Fu Mao, yang pergi menonton pertempuran dan diatur untuk melindungi Fuyu, berkata dengan tegas, hanya berdasarkan apinya saja, perbedaannya terlalu besar. Itu benar. Fu Guang, ahli alam Raja Surgawi lainnya yang pergi menonton pertempuran, segera berkata, meskipun api racun alam semesta Transcendental memang dapat dianggap sebagai atribut batas, itu jelas bukan batas elemen api. Di masa lalu, kita semua telah meneliti dan membahas esensi api racun alam semesta Transcendental. Meskipun api racun alam semesta Transcendental terbagi menjadi racun dan api, pada dasarnya api pun tersulut dari racun. Tepatnya, itu tidak disebut api racun alam semesta Transcendental, tetapi racun api alam semesta Transcendental. Namun, bahkan api yang dihasilkan oleh racun atribut batas tidak dapat dibandingkan dengan api Luan. Memang, pakar alam Raja Surgawi lainnya juga berkata, dari awal perdebatan hingga sekarang, Luan selalu menggunakan api dalam setiap pertempuran. Dalam empat pertempuran pertama melawan Klan Kang, Klan Liu, Klan Li, dan Klan Siang, api Luan benar-benar menunjukkan batas elemen api. Di masa lalu, ketika klan Chu berdebat dengan empat klan ini, api racun alam semesta Transcendental tidak dapat terbakar sama sekali di udara dingin es dalam. Ia tidak bisa membakar kayu Surgawi secepat api Luan. Bahkan sangat sulit untuk menyalakan kayu ilahi Surgawi, apalagi melelekan emas sejati pemecah surga milik Klan Li. Semua orang menganggup mendengar kata-kata ahli alam Raja Surgawi. Tidak hanya pertarungan antara Luan dan Klan Chu hari ini, tapi juga empat pertarungan sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa api Luan adalah batas sebenarnya dari elemen api. Hanya saja sebelum api Luan, mereka belum pernah melihat api yang lebih kuat dari api racun alam semesta Transcendental, membuat mereka berpikir bahwa api Klan Chu adalah batas dari elemen api. Namun, setelah menyaksikan lima pertarungan berturut-turut, pun tidak akan mengira bahwa api Klan Chu lebih kuat dari api Luan. Saat ini, Fu Heng berbicara. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, tidak ada keraguan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, gelar batas elemen api akan secara resmi dialihkan ke Luan. Api Luan akan terkenal di seluruh galaksi, berdiri setinggi Klan Hachiko. Terkenal di seluruh galaksi. Mendengar empat kata ini, semua orang menarik napas dalam-dalam dan saling memandang. Di hati semua orang di galaksi, Klan Hachiko mewakili delapan batas atribut dasar. Namun, fakta bahwa batas elemen api berada di luar akan menyebar dengan cepat di galaksi. Apa yang harus mereka lakukan ketika saatnya tiba? Ini adalah bagian penting dari pertanyaan pertama. Apa yang harus kita lakukan? Fulai bertanya, suaranya yang berat penuh keraguan. Dia berkata, Klan Chu jelas bukan batas elemen api, dan batas elemen api ada di luar. Apakah kita akan menutup mata terhadapnya? Jika itu masalahnya, saya khawatir seluruh galaksi akan mendapat banyak kritik terhadap ketujuh klan kita. Tapi, Fulai terdiam, lalu berkata, Jika Luan masuk dalam barisan klan Hachiko, bagaimana dia bisa membentuk klan sendiri? Juga, bagaimana dengan klan Chu? 3822. Itu benar. Jika seseorang ingin membentuk klan, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Itu seperti sebuah sekte. Sebuah sekte dapat merekrut murid untuk mencapai jumlah tertentu, tetapi sebuah klan hanya dapat mengandalkan garis keturunan uniknya. Sangat sulit untuk menambah jumlah orang, terutama pada tahap awal. Setiap pendiri klan memiliki pengalaman yang kaya dalam hubungan dan memiliki banyak istri dan selir. Karena itu, mereka dapat menghasilkan lebih banyak anak dan memperluas skala klan. Luan memang punya banyak wanita. Satu istri dan tujuh selir sepertinya banyak sekali. Namun, jika dia benar-benar ingin membentuk klan, itu mungkin tidak cukup. Terlebih lagi, tidak semua wanita yang dimiliki Luan dapat melakukan ini saat ini. Misalnya, Tuan Muda dan Tuan Muda Sengoku tidak bisa karena ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Luan juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan hal ini. Namun, klan biasa bergantung pada jumlah orang, tapi klan Hachiko bukanlah klan biasa. Itu adalah klan dengan delapan atribut dasar ekstrim. Bahkan jika Luan sendirian, atribut api ekstrimnya pastilah Luan. Luan harus menjadi bagian dari klan dengan delapan atribut dasar yang ekstrim. Jika tidak, seluruh klan Hachiko akan ditanyai. Mengambil langkah mundur, meskipun Luan tidak masuk ke dalam klan Hachiko, klan Chu tidak memiliki hak untuk terus menjadi bagian dari klan Hachiko. Racun bukanlah atribut dasar. Bahkan jika api racun penusuk surga adalah atribut ekstrim, klan Chu dapat membentuk klan mereka sendiri. Mereka masih memiliki status atribut ekstrim, tetapi mereka tidak akan menjadi bagian dari klan Hachiko. Namun, siapa yang akan mengusir klan Chu? Tujuh klan tidak bisa melakukannya sendiri. Akankah mereka bergabung untuk mengusir klan Chu? Bagaimana dengan perang? Moral tentara tidak bisa tergoyahkan selama perang. Apakah hal sebesar itu akan mempengaruhi seluruh aliansi Bima Sakti? Saat ini, Fu Heng berbicara. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya menyarankan agar kita tidak melakukan apapun. Biarkan Dewa Gunung Langit yang menangani ini. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka semua memandang Fu Heng. Keberadaan klan Hachiko sebenarnya adalah kehendak Dewa Surga. Saya rasa tidak ada yang keberatan dengan hal ini, kata Fu Heng dengan suara yang dalam. Fu Heng berkata dengan sungguh-sungguh, dari 100 ribu tahun yang lalu hingga era kuno ke-8, sejarah 90 ribu tahun adalah kosong. Kami tidak tahu apa yang terjadi atau dari mana klan kami berasal. Pada awal delapan era kuno, para Dewa sudah ada. Pembentukan klan Hachiko pasti merupakan gagasan para Dewa. Jika tidak, jika para Dewa tidak setuju, klan Hachiko tidak akan ada. Karena itu, meskipun sebuah klan menghilang, itu harus diputuskan oleh para Dewa. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Jika kita bertindak sendiri, kita mungkin menyinggung Dewa Surgawi. Suara Fu Heng berhenti, dan dia mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, juga, apakah Dewa Langit benar-benar tidak tahu bahwa api racun penusuk alam semesta bukanlah atribut api tertinggi. Ledakan. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa ahli panggung Raja Surgawi yang hadir yang tidak memikirkan hal ini merasa seolah lautan kesadaran mereka telah meledak. Pikiran mereka menjadi kosong, dan bahkan telinga mereka berdengung. Adapun bagi mereka yang sudah memikirkan hal ini, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Misalnya, kepala klan Fu, Fu Yang. Iya, ini adalah salah satu aspek yang paling aneh dari masalah ini. Mereka tidak tahu bahwa api racun penusuk alam semesta bukanlah atribut api tertinggi, namun bagaimana mungkin para Dewa Surgawi tidak mengetahuinya. Tidak diragukan lagi, Dewa Surgawi sudah ada sebelum era kuno ke-8. Mereka pasti tahu tentang sejarah 90 ribu tahun yang telah hilang. Cakrawala panggung Raja Surgawi dan alam surga benar-benar berbeda. Cakrawala panggung Raja Surgawi dan panggung Raja Surgawi jelas lebih luas. Bahkan sebelum Luan lahir, mereka meragukan kemampuan api racun penusuk alam semesta. Bagaimana mungkin para Dewa Surgawi tidak mengetahuinya. Tapi, jika para Dewa Surgawi tahu bahwa api racun penusuk alam semesta bukanlah atribut api tertinggi, mengapa mereka mengizinkannya masuk ke dalam jajaran Klan Hachiko? Apa alasan semua ini? Di planet abadi, selama Dewa Surgawi ingin mengetahui sesuatu, selain satu orang, tidak ada yang bisa lepas dari pandangan mereka. Mereka percaya bahwa hal yang sama terjadi pada Luan. Ketika para Dewa Surgawi memperhatikan nyala api Luan, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa nyala api itu lebih kuat dari nyala api Klan Chu. Jika Dewa Surgawi mengetahui hal ini, mereka pasti sudah menangani masalah ini sejak lama. Hal itu tidak akan ditunda sampai sekarang. Terlebih lagi, hal yang paling aneh tentang masalah ini adalah, mengapa Dewa Surgawi mengirim murid gunung Surgawi untuk bertarung dengan Luan? Selain itu, dia mengirim murid dengan tingkat kultivasi yang sama. Fu Heng terus bertanya. Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir menjadi lebih serius. Benar sekali, ini adalah hal yang paling aneh. Itu juga merupakan hal yang paling tidak dapat mereka pahami. Apakah para Dewa Surgawi, benar-benar berpikir bahwa Culi ini cocok untuk Luan? Sejujurnya, sebelum pertempuran hari ini, jika orang-orang yang hadir menilai pertempuran antara Luan dan murid gunung Surgawi, mereka akan berpikir bahwa murid gunung Surgawi manapun dengan tingkat kultivasi yang sama tidak akan menandingi Lu. Sebuah. Karena jika Luan hanya memiliki bakat yang sama dengan murid gunung Surgawi, dia tidak akan dihargai begitu tinggi oleh gunung Surgawi dan Rasroh. Apalagi mereka telah melihat empat pertarungan sebelumnya dengan jelas. Mereka sudah tahu betapa kuatnya Luan. Ada juga banyak orang jenius dari klan Fu yang telah dipilih untuk memasuki gunung Surgawi. Mereka semua tahu betapa kuatnya para jenius ini. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan Luan. Karena ini adalah pertempuran yang tidak dapat dimenangkan, dan kedatangan Chu Jin akan membuat semua orang percaya bahwa api Luan adalah atribut api tertinggi yang sebenarnya, mengapa Dewa Surgawi mengirim seseorang. Ini tidak membantu klan Chu. Itu merugikan klan Chu. Bahkan api para murid gunung Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan api Luan. Lalu, apakah masih ada keraguan tentang atribut api terhebat? Setelah kata-kata Fu Heng, seluruh ruang diskusi menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Fu Yang pun sama. Mereka tidak berbicara karena masalah ini berkaitan dengan Dewa Surgawi. Mereka tidak berani berkomentar gegabuh, meski berada di ruang diskusi sendiri. Lebih penting lagi, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Dewa Surgawi. Mereka tidak mengusir klan Chu dari klan Hachiko. Mereka juga ingin dunia mengetahui bahwa api Luan lebih kuat dan bahwa klan Chu tidak memiliki atribut api tertinggi. Mengapa demikian? Segala sesuatu yang dilakukan Dewa Surgawi memiliki logika dibaliknya. Terlebih lagi, ini adalah keputusan yang menyangkut seluruh klan Hachiko. Mereka tidak percaya bahwa Dewa Surgawi tidak mengetahui konsekuensi dari masalah ini. Selanjutnya, Dewa Surgawi dapat melihat takdir. Mereka bisa melihat hasilnya lebih jauh dari yang mereka bisa. Bahkan bisa dikatakan bahwa Dewa Surgawi memilih jalan ini dan memilih hasil ini. Sebelum hasil akhir dihasilkan, banyak hal yang pasti akan terjadi. Dan hal itu pasti ada hubungannya dengan klan Hachiko. Itu akan menjadi seluruh klan Hachiko. Tujuh klan lainnya selain klan Chu mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2.2 Karena itu, semua orang tidak tahu harus berkata atau melakukan apa. Tindakan para Dewa Surgawi tampaknya telah menentukan masa depan mereka. Mereka akan terus berjalan selangkah demi selangkah hingga mencapai hasil yang diinginkan Dewa Surgawi. Hanya saja mereka tidak mengetahui apakah hasil ini baik atau buruk. Semua orang berpikir. Terlebih lagi, pikiran semua orang sangat kacau. Mereka semua berpikir ke arah yang berbeda. Hal ini telah menyebabkan hati semua orang menjadi kacau. Bahkan perang tidak menyebabkan Raja Surgawi ini berada dalam kekacauan. Namun, tindakan para Dewa Surgawi telah menyebabkan mereka menjadi panik. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Haruskah mereka menunggu dan melihat atau haruskah mereka melakukan sesuatu? Pilihan manakah yang diinginkan oleh para Dewa Surgawi? Apapun yang terjadi, mereka pasti tidak suka menempuh jalan yang telah ditetapkan orang lain untuk mereka dan berjalan menuju hasil yang diinginkan orang lain. Oleh karena itu, semua orang ingin keluar dari situasi ini dan menempuh jalan yang ingin mereka lalui. Namun, masalahnya adalah mereka tidak dapat menentukan apakah jalan ini benar atau salah. Dan saat Raja Surgawi mengerutkan kening dan merenung dalam waktu yang lama tanpa jawaban, banyak orang menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menoleh untuk melihat satu orang. Mereka memandang. Seseorang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal pertemuan ini. Benar, itu adalah tuan muda mereka, Fuyu. Semua orang yang hadir berada dalam kekacauan. Ekspresi mereka sangat serius. Namun, Fuyu merupakan pengecualian. Fuyu tetaplah Fuyu yang dingin dan kesepian. Matanya yang berbintang bersinar saat dia duduk dengan tenang di kursi. Semua orang tahu bahwa alasan Fuyu berada dalam keadaan seperti itu bukan karena dia tidak punya hak untuk memikirkan masalah ini. Sebaliknya, Fuyu sangat mumpuni untuk berpikir dan berdiskusi. Terlebih lagi, semua orang ingin mendengar pendapat Fuyu. Mereka ingin Fuyu memberi tahu mereka jawabannya. Karena satu-satunya orang yang tidak bisa dilihat oleh Dewa Surgawi adalah Fuyu. 3823. Hal ini dimulai dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, saat Fumeng melahirkan dan Fuyu lahir, saat itu sudah larut malam. Saat itu, tengah malam, dan bintang-bintang sedang kacau. Bintang-bintang berjatuhan seperti hujan, dan di bintang abadi, tampak seperti hujan lebat yang menyapu langit. Dan di bawah bintang-bintang inilah Fuyu lahir. Benar sekali, hujan Fuyu bukan berasal dari hujan sungguhan, melainkan dari hujan bintang-bintang. Fuyang dan Fumeng menggunakan bintang malam untuk memberi nama karakter ini. Pada saat yang sama, hujan berhubungan dengan air, jadi itu adalah nama terbaik untuk putri mereka. Setelah Fuyu lahir, Fuyang terlalu sibuk. Bagaimanapun, pertempuran antara sungai bintang surgawi dan sungai bintang roh telah dimulai. Fuyang harus mengikat berbagai peradaban kuat di sungai bintang surgawi untuk bergabung dengan aliansi, dan pada saat yang sama, dia harus menangani berbagai masalah terkait ras roh. Karena itu, dia mengabaikan manajemen putrinya. Pada saat itu, Fuyang juga berada di luar bintang abadi, jadi urusan utama klan Fu diserahkan kepada Fumeng untuk dikelola. Karena itu, ibunya pasti akan mengabaikan perawatan putrinya, menyebabkan kepribadian Fuyu perlahan-lahan terbentuk. Meski tidak diurus, Fuyu tidak menangis atau membuat keributan. Sebaliknya, ia mengembangkan kebiasaan duduk sendirian di menara tinggi di tepi laut. Belakangan, Fumeng tidak bisa berhenti mengkhawatirkan putrinya, dan memutuskan untuk tidak peduli dengan masalah klan Fu. Baru pada saat itulah Fu yang membiarkan Fuyang mengambil alih, sementara Fumeng dengan sepenuh hati menemani putrinya hingga ia tumbuh dewasa. Namun, itu sudah terlambat. Meskipun Fuyu baru berusia 4 tahun saat itu, dia sudah sangat pendiam. Dia tidak berinteraksi dengan anak-anak pada usia yang sama, dia juga tidak berkultivasi. Dia duduk di menara tinggi setiap hari, dan dia bahkan bisa duduk sendirian sepanjang hari. Fumeng ingin menemani Fuyu, tapi Fuyu tidak mau. Dia ingin duduk sendiri. Lalu suatu hari, ketika Fumeng datang ke menara untuk menemani putrinya lagi, dia bertanya, apakah kamu tidak lelah duduk di sini dan memandangi laut setiap hari? Ketika Fuyu mendengar kata-kata ibunya, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tepat ketika Fumeng mengira putrinya mengatakan bahwa dia tidak lelah melihat, Fuyu justru menunjuk ke langit. Aku tidak sedang melihat ke laut. Suara Fuyu sangat pelan, namun nadanya tidak lagi kekanak-kanakan seperti anak berusia 4 tahun. Dia berkata, saya sedang melihat bintang-bintang. Begitu dia mengatakan itu, Fumeng tercengang. Kita harus tahu bahwa semua orang mengira putri mereka ada di sini untuk melihat laut. Tidak ada yang pernah meragukan fakta ini. Tapi, kamu memang sering melihat laut. Fumeng bertanya dengan bingung. Aku hanya melakukan ini pada malam hari. Fuyu berkata dengan lembut, karena terlalu melelahkan untuk melihat ke atas, jadi aku melihat bintang-bintang di laut. Ketika Fumeng mendengar perkataan putrinya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tapi itu bukan karena perkataan putrinya, tapi karena mata putrinya. Saat itu, Fumeng untuk pertama kalinya mengetahui bahwa mata putrinya telah berubah. Mata putrinya tampak seperti cahaya laut, tetapi setelah perkataan putrinya, itu lebih seperti pantulan bintang di laut. Perubahan matanya membuat Fumeng sangat prihatin. Dengan kekuatan Fumeng, mustahil baginya untuk tidak mengetahui apa arti perubahan di matanya. Jadi malam itu, dia segera pergi mencari Fuyang dan menceritakan tentang mata putrinya. Dia pun menceritakan kepada suaminya bahwa putrinya selama ini memandangi bintang. Fuyang juga sangat terkejut saat mendengarnya. Dia naik ke menara bersama istrinya untuk mengamati mata putrinya secara pribadi. Dengan kekuatan Fuyang, saat melihat mata putrinya, bahkan dia yang selalu tenang pun tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Perubahan di matanya seperti ini sungguh unik. Ini jelas bukan perubahan biasa, tapi perubahan di alam yang sangat tinggi. Meskipun pada saat itu, dia tidak mengasosiasikannya dengan mata dewa, namun dia segera menyadari bahwa putrinya memiliki bakat kultivasi yang sangat unik. Karena itu, Fuyang semakin tidak sabar membiarkan putrinya berkultivasi. Tapi, Fuyu tidak tertarik sama sekali. Pada usia 4 tahun, Fuyu tidak tertarik bermain, berteman, bahkan berbicara tentang kultivasi. Seolah-olah satu-satunya minatnya hanyalah duduk di sini. Tidak peduli bagaimana Fuyang dan Fumeng membujuknya, Fuyu tidak berkultivasi sama sekali. Fuyang dan Fumeng takut bakat unik seperti itu akan sia-sia, jadi mereka menghabiskan total 4 tahun untuk membujuk Fuyu. Namun dalam 4 tahun ini, Fuyu masih duduk di menara tanpa perubahan apapun. Tidak, ada perubahan. Perubahannya adalah semakin banyak bintang muncul di matanya. Dia tidak perlu lagi melihat lebih dekat untuk melihat bahwa matanya lebih terang dari mata orang normal. Saat ini, Fuyu sudah berusia 8 tahun. Persuasi selama 4 tahun tidak membuahkan hasil apapun, sehingga Fuyang dan Fumeng hanya bisa menyerah. Fumeng berpikir karena putrinya sangat menentang kultivasi, dia tidak akan memaksanya. Adapun posisi kepala klan muda, dia dan Fuyang masih muda, dan masih ada peluang bagi mereka untuk memiliki anak lagi. Dalam 8 tahun ini, Fuyu tidak meninggalkan wilayah klan Fuy sekalipun. Tempat dia paling banyak menghabiskan waktu adalah menara. Namun meski Fuyu tidak pergi, bukan berarti tidak ada orang luar yang datang ke sini. Misalnya, kepala klan muda klan Li Liwuhuo dan kepala klan muda klan Gao Gao Zansing. Dua tahun kemudian, ketika Fuyu hampir berusia 10 tahun, Gao Zansing dan Liwuhuo baru berusia 20 tahun lebih. Keduanya cukup beruntung bisa bertemu Fuyu, dan itu terjadi di kesempatan yang sama. Dan saat mereka berdua melihat Fuyu, mereka jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Meskipun penampilan Fuyu yang berusia 10 tahun belum sepenuhnya berkembang, dan tidak berada pada levelnya saat ini, dia sudah sangat cantik. Lebih penting lagi, temperamen Fuyu. Temperamen ini sama sekali tidak sesuai dengan usianya, dan menyebabkan mereka terpesona dalam sekejap. Tapi bagaimanapun juga, Fuyu baru berusia 10 tahun, dan keduanya berusia lebih dari 20 tahun, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menunjukkan apapun kepada seorang gadis kecil. Li Wuhuo dan Gao Zansing sama-sama orang yang berpendidikan tinggi, jadi mereka tidak menunjukkan kelainan apapun dari awal hingga akhir, dan sangat sopan. Tapi setelah meninggalkan klan Fuyu dan kembali ke wilayah mereka sendiri untuk jangka waktu tertentu, mereka berdua mau tidak mau membicarakan masalah ini kepada orang tua mereka. Li Wuhuo dan Gao Zansing tidak punya istri. Belum lagi seorang istri, mereka bahkan belum punya pacar sebelumnya. Mereka berdua mempunyai tanggung jawab untuk menjadi kepala klan berikutnya, jadi mereka berlatih sangat keras, dan tidak memikirkan tentang cinta. Jadi kedua tetua sangat terkejut ketika mereka berdua tiba-tiba mengungkit masalah ini, tapi itu tidak dianggap terlalu berlebihan. Meski Fuyu masih muda, tidak perlu terburu-buru untuk menikah. Sangat mungkin untuk bertunangan terlebih dahulu, dan menunggu 10 atau 8 tahun sebelum membicarakannya. Dengan adanya pertunangan, masalah ini dapat dianggap selesai. Karena itu, Nyonya Li dan Nyonya Gao melamar klan Fu di waktu yang hampir bersamaan, ingin bertunangan dengan Fuyu. Dan masalah ini langsung menimbulkan kehebohan saat itu. Bagaimanapun, klan Fu adalah kepala klan Hachiko, dan Nyonya Li serta Nyonya Gao hanya berada di urutan kedua setelah klan Fu, dan berada di urutan kedua. Jika salah satu dari ketiga klan ini menjadi mertua, itu akan menjadi aliansi yang besar dan kuat. Aliansi semacam ini benar-benar berbeda dari pernikahan antara klan Chu dan klan Kang. Saat itu, Fu Yang dan Fu Meng tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ketika Nyonya Gao dan Nyonya Li datang ke depan pintu rumah mereka untuk melamar, mereka berdua sangat terkejut. Tapi ngomong-ngomong, tidak baik bagi putri mereka untuk terus duduk di menara tinggi seperti ini. Memang ada kebutuhan untuk melakukan beberapa perubahan agar putri mereka tidak terus-terusan sendirian. Mungkin bertunangan akan membantu putri mereka membuka hatinya dan memahami dunia luar. Bagaimanapun juga, cinta adalah hal terindah di dunia, dan cinta dapat mengubah kepribadian seseorang secara paling besar. Tapi, dengan Nyonya Li dan Nyonya Gao melamar pada saat yang sama, Fu Yang tidak punya pilihan saat itu. Menurutnya, Li Wu Huo dan Gao Zanzing adalah junior yang sangat baik, bertalenta tinggi, dan didikan yang baik. Di masa depan, dia yakin akan menyerahkan putrinya kepada dua orang ini. Saat itu persaingan antara Nyonya Gao dan Nyonya Li sangat sengit. Gao Zanzing dan Li Wu Huo, yang awalnya adalah saudara baik, menjadi rival dalam cinta. Tentu saja, mereka hanyalah rival dalam cinta pada Fu Yu. Keduanya masih berteman. Belakangan, ketika kedua klan tidak mau menyerah, Fu Meng memberikan saran. Fu Yang dan kedua klan akhirnya memutuskan untuk tidak menentukan pilihan sekarang, melainkan menunggu putri mereka tumbuh dewasa. Tapi bagaimanapun juga, pernikahan akan diputuskan oleh kedua klan. Maka, pernikahan yang sangat aneh pun diputuskan. Artinya, meski mereka belum bertunangan secara resmi, namun pernikahan masa depan mereka sudah diputuskan. Dengan keputusan ini, Gao Zanzing dan Li Wu Huo punya alasan untuk mengunjungi klan Fu. Tentu saja, mereka berdua pasti tidak akan melakukan apapun pada Fu Yu yang berusia 10 tahun. Keduanya sangat sopan, dan menjaga jarak. Mereka hanya ingin menjaga Fu Yu, dan menunjukkan sisi baik mereka. Namun tidak ada yang menyangka bahwa karena kemunculan mereka yang berulang-ulang, hal itu akan menyebabkan hati Fu Yu menjadi sangat kesal. Fu Yu hanya suka duduk sendirian di atas panggung. Bahkan orang tuanya pun tidak suka berada di sisinya, apalagi dua orang asing ini. Mereka berdua datang dua kali, tapi Fu Yu memperingatkan mereka untuk tidak mencarinya lagi. Dia juga tidak mau mengakui pernikahan tersebut. Semua orang mengira S akan mencair perlahan, tetapi tidak ada yang menyangka ketika Gao Zanzing dan Li Wu Huo pergi menemui Fu Yu untuk ketiga kalinya. Fu Yu menghilang. 3.824 Ketika dia berumur 10 tahun, Fu Yu melarikan diri dari rumah, mengejutkan klan Hachiko. Terutama klan Fu, klan Gao, dan klan Li, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka Fu Yu tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, Fu Yu hanya pergi dengan binatang aneh, dan binatang aneh ini tidak terlalu kuat, hanya di tingkat ketujuh. Para penjaga di istana susunan transfer tidak berani bertanya pada Fu Yu apa yang ingin dia lakukan. Fu Yu dengan santai memilih susunan transfer dan pergi. Fu Yu tidak meninggalkan surat apapun, jadi tidak ada petunjuk sama sekali. Semua orang segera menyadari bahwa itu adalah aliansi pernikahan, yang membuat Fu Yu merasa jijik. Namun, meskipun mereka ingin menyelamatkan situasi, mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan dengan begitu banyak raja surgawi di klan Hachiko, mereka tidak dapat menemukan Fu Yu di bintang abadi yang sangat besar. Karena itulah Fu Yu datang ke Meteor Trail City. Sebenarnya, susunan transfer yang digunakan Fu Yu tidak ada di kota jejak Meteor, dan bahkan tidak dekat. Jaraknya sangat jauh. Namun, binatang aneh yang dia bawa seringkali berada di luar, jadi ada banyak susunan transfer. Fu Yu suka melihat bintang di tepi laut, jadi dia ingin pergi ke laut. Laut terdekat adalah empat laut selatan, jadi dia membiarkan binatang aneh itu berteleportasi ke susunan transfer terdekat ke empat laut selatan, dan kemudian bergegas menuju empat laut selatan. Fu Yu duduk di punggung binatang aneh itu dan terbang tinggi di langit. Pada saat itu, klan Fu sangat cemas, dan mereka sangat khawatir Fu Yu akan menghadapi bahaya di luar. Mereka juga berharap Fu Yu bisa segera kembali setelah bersantai di luar. Namun, kenyataannya, setelah Fu Yu meninggalkan klan Fu, dia bahkan tidak berpikir untuk kembali. Selama penerbangan, mereka melewati banyak negara dan kota. Fu Yu bukanlah seorang guru surgawi tingkat 6, dan dia bahkan bukan seorang guru surgawi. Dia perlu makan dan minum, jadi sesekali, dia pergi ke kota untuk mengisi perutnya. Sebagai putri dari klan Fu, dia tentu saja tidak kekurangan uang. Fu Yu hanya ingin duduk diam sendirian, dan tidak mencari kematian. Karena itu, ketika mereka tidak jauh dari empat laut selatan, Fu Yu memasuki kota untuk makan sesuatu karena dia lapar. Namun, dia tidak menyangka akan berhenti pergi ke pantai dan singgah di kota ini. Kota ini tepatnya adalah kota Starfire. Hari ini adalah hari pendaftaran Akademi Starfire, dan semua orang bergegas menuju Akademi Starfire. Adegan ini terlihat jelas oleh Fu Yu yang sedang makan di sebuah kedai minuman. Dia sangat penasaran mengapa orang-orang ini bergegas seperti bebek. Binatang aneh yang menemani Fu Yu sedang duduk di seberangnya. Setelah bertransformasi, itu adalah seorang wanita. Dia sangat menyukai Fu Yu, jadi ketika dia mendengar keraguan Fu Yu, dia tidak perlu pergi. Dia hanya perlu menyebarkan persepsinya untuk melihat dan mendengarkan, dan dia akan tahu apa yang sedang terjadi di sini. Putri, mereka akan mengikuti ujian masuk Akademi, kata wanita itu. Ujian. Meskipun Fu Yu telah duduk sepanjang waktu, dia jelas bukan seseorang yang tidak memahami dunia sekuler. Sebaliknya, selain melihat bintang, hal favoritnya adalah membaca buku, terutama buku sejarah. Bagaimanapun, sangat sulit untuk melihat bintang di siang hari, bahkan di wilayah klan Fu. Dia perlu menghabiskan waktu. Karena itu, Fu Yu sangat jelas bahwa kebenaran paling mendasar di dunia ini adalah persaingan. Selama masih ada kehidupan, akan ada persaingan, dan kekuatan adalah metode paling dasar untuk bersaing. Meskipun Fu Yu tidak berkultivasi, dia sangat memahami prinsip ini. Fu Yu duduk di lantai atas kedai, dan melihat ke jalan di bawah, tempat orang-orang sibuk berlarian di pagi hari. Apalagi saat melihat banyak orang berpakaian compang kemping, hatinya terharu. Apalagi saat, dia melihat seorang anak laki-laki yang berpakaian lebih compang kemping dari seorang pengemis yang bergegas ke sana kemari, yang membuat hatinya berubah. Setelah melihat anak laki-laki itu menghilang di ujung jalan, Fu Yu mengalihkan pandangannya dan menatap wanita itu. Aku tidak akan pergi ke pantai. Suara Fu Yu masih sangat dingin saat dia berkata. Ketika wanita itu mendengar ini, dia terkejut, namun hatinya dipenuhi dengan sukacita. Sebenarnya dia tidak ingin sang putri berlarian sendirian. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar bertemu dengan orang yang kuat, dia tidak akan bisa melindunginya. Dia segera bertanya dengan heran, Putri, kamu ingin kembali? Tidak, Fu Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya ingin pergi ke akademi. Ah, ketika wanita itu mendengar ini, tubuhnya bergetar, dan dia tidak langsung bereaksi, tetapi dia langsung bertanya, mengapa putri pergi ke akademi? Untuk berkultivasi, Fu Yu memandang wanita itu dan berkata dengan serius, saya tidak berencana untuk kembali ke klan Fu. Dunia ini sangat berbahaya, saya tidak bisa selalu mengandalkan Anda untuk melindungi saya. Apalagi budidayamu sudah mencapai batasnya, jika bertemu lawan yang lebih kuat akan sangat berbahaya. Setelah saya berkultivasi, saya bisa menjamin keselamatan kami. Petik 2 Petik 2 Ketika wanita itu mendengar ini, dia duduk di kursi dan memandang sang putri dengan bingung. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bukan karena Tuan Muda mengatakan bahwa kultivasinya telah mencapai batas, tetapi karena ini adalah kebenarannya, dan dia sangat jelas tentang hal itu. Dia sangat terkejut karena sang putri berkata bahwa dia ingin melindunginya. Dalam sekejap, dia tergerak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa putri yang dingin dan penyendiri itu akan benar-benar peduli padanya, dan matanya langsung memerah. Namun, wanita itu tidak kehilangan rasionalitasnya karena tergerak, dan dia dengan cepat membujuk, tetapi level akademi ini tidak terbayangkan, guru terkuat di sana hanya guru surgawi level 2. Jika putri ingin berkultivasi, mengapa Anda tidak kembali ke klan? Bahkan jika Anda tidak kembali ke klan, Anda masih bisa pergi ke sekte untuk berkultivasi. Di klan Hachiko, bahkan orang terlemah dengan bakat terburuk pun pasti bisa masuk sekte untuk berkultivasi, apalagi Fuyu. Tidak, Fuyu berkata dengan acu tak acu, saya akan tinggal di sini, saya tidak ingin pergi. Anda menemukan tempat untuk beristirahat, saya mungkin tinggal di sini sebentar. Setelah mengatakan ini, Fuyu berdiri dan meninggalkan kamar pribadi, dan memasuki jalan panjang dari Puk. Dalam perjalanan menuju akademi, ada orang lain yang tidak cepat atau lambat. Itu juga karena pilihan Fuyu sehingga hal-hal yang terjadi kemudian terjadi. Saat itu, Fuyu melihat seorang anak laki-laki yang lebih buruk dari seorang pengemis, dan dia adalah Luan. Fuyu dan Luan bertemu di akademi, dan mereka kebetulan masuk asrama yang sama. Seorang putri dari klan Hachiko yang tinggal bersama dengan seorang budak, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Yang lebih tidak terduga lagi adalah keduanya secara bertahap mengembangkan perasaan satu sama lain. Saat Luan membunuh orang di kota Skylight, Fuyu dan Luan melarikan diri bersama. Luan menceritakan segalanya pada Fuyu, mengungkapkan identitas dan latar belakang aslinya. Luan melarikan diri dan mengundang Fuyu, yang sendirian, untuk pergi, tetapi Fuyu pergi bersama Luan, mengatakan bahwa dia ingin kembali ke takdirnya sendiri. Luan tidak bisa lepas dari identitasnya sebagai budak, dan dia tidak bisa lepas dari identitasnya sebagai putri klan Fu. Karena itulah dia kembali ke klan Fu. Fuyu melarikan diri dari rumah selama beberapa bulan, dan bahkan meminta Fuyang pergi ke Gunung Dewa Surga untuk meminta Dewa Surga membantu menemukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan perang, dan tidak ada hubungannya dengan klan Hachiko. Itu adalah masalah keluarga. Memperingatkan Dewa Surga berarti harga yang harus dibayar sangat besar, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa Fuyang dan Fumeng sangat peduli terhadap putri mereka. Pada saat itu, Dewa Langit sedang duduk di puncak Gunung Dewa Langit, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat pemandangan Fuyu dan Luan mengucapkan selamat tinggal, jadi dia menyuruh Fuyang untuk tidak khawatir, itu miliknya putrinya akan segera kembali, dan dia tidak akan dihukum. Namun, juga karena permintaan Fuyang, Dewa Surga menyadari keberadaan Fuyu untuk pertama kalinya. Sekilas, Dewa Langit melihat mata Fuyu, dan dia merasa takdir gadis ini bervariasi. Tidak peduli apakah itu Fuyang atau Fumeng, mereka tentu saja tidak berani mengungkit masalah pernikahan, dan bahkan langsung membatalkan pernikahan tersebut. Setelah Fuyu kembali, dia mulai berkultivasi dengan serius. Perubahan seperti itu menyebabkan Fuyang dan Fumeng terkejut. Meski kepribadian putri mereka masih dingin dan menyendiri, dia tidak lagi duduk di atas pagoda seperti dulu. Sepertinya kepergiannya kali ini, membawa pengaruh positif bagi putri mereka. Kultivasinya di Starfire Academy memang seperti bermain-main. Setelah Fuyu kembali ke klan Fu dan berkultivasi dengan serius, budidayanya meningkat pesat. Bahkan di dalam klan Hachiko, itu sangat mengejutkan. Terutama sepasang matanya, cahaya bintang di matanya menjadi semakin jelas, dan akhirnya menjelma menjadi ciri khas mata bintang. Setelah mata bintang terbentuk, suatu hari, Fuyu yang sedang berkultivasi di atas pagoda tiba-tiba mengerutkan kening. Dia membuka matanya dan melihat ke arah. Dia merasa, seseorang sedang menatapnya. Namun saat dia melihat ke arah itu, perasaan itu langsung menghilang. Tapi Fuyu tidak pernah meragukan perasaannya sendiri, dan bertanya kepada orang tuanya tentang hal itu. Fuyang dan Fumeng tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi mereka tidak dapat mengatakan bahwa Indra Putri mereka salah. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan mengamati secara perlahan. Kenyataannya, Indra Fuyu tidak salah, seseorang sedang menatapnya. Itu bukan orang lain, tapi Dewa Surga. Lebih penting lagi, Fuyu hanyalah seorang guru surgawi level 5 pada saat itu. 3.825 Fuyu, yang baru berada di tingkat kelima, bahkan belum mencapai tingkat ke enam di mana dia bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi, namun dia bisa merasakan tatapan Dewa. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Orang pertama yang terkejut tidak lain adalah Tuhan. Kali ini, Dewa melihat Fuyu untuk kedua kalinya dalam dua tahun setelah Fuyu yang meminta untuk menemukan putrinya. Dalam dua tahun, Fuyu telah berkultivasi ke guru surgawi tingkat kelima dan sedang menatapnya. Saat itu, dia baru saja akan mulai mengamati kultivasi Fuyu ketika dia terkejut dengan tatapan tiba-tiba Fuyu. Bahkan Dewa Surgawi tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi. Justru karena inilah tatapan Fuyu langsung menyebabkan mentalitas Dewa Surgawi berubah. Bahkan, dia bahkan merasakan rasa panik seolah-olah dia ketahuan sedang memata-matanya, menyebabkan dia segera membuang muka. Namun, tertangkap sekali saja bukan berarti Sang Dewa akan menyerah. Terlebih lagi, dia bisa merasakan tatapan Dewa pada tingkat seperti itu. Kita harus tahu bahwa bahkan Raja Surgawi pun tidak dapat merasakannya, namun seorang gadis berusia 12 tahun mampu merasakannya. Ini hanya membuat Dewa semakin prihatin dan ingin melihat kemajuan Fuyu. Maka, setahun kemudian, Dewa sekali lagi memandang Fuyu. Tidak mengherankan, tatapan Dewa sekali lagi ditemukan oleh Fuyu yang berkultivasi. Saat ini, Fuyu sudah menjadi Guru Surgawi tingkat 6. Setelah setahun, Fuyu sekali lagi merasakan tatapan ini dan segera berbalik untuk melihat ke arah sumber tatapan tersebut. Hal ini menyebabkan Dewa, yang berada jauh di Gunung Dewa Langit, terkejut. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Fuyu. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini Dewa tidak menarik kembali pandangannya. Sebaliknya, meski dia ketahuan, dia masih menatap Fuyu. Namun, Fuyu tidak mungkin berkultivasi di bawah pengawasan orang lain. Dia melihat ke arah pandangan itu. Tidak peduli siapa orang itu, dia sudah merasa sangat jijik dan muak. Fuyu, yang telah berhasil menembus Guru Surgawi tingkat 6, mengalami perubahan besar di matanya. Matanya yang berbintang sudah terbentuk dan tidak terlalu berbeda dari Fuyu saat ini. Fuyu menatapnya dengan mata berbintang, wajahnya sedingin es. Melihat Fuyu telah berhenti berkultivasi, Dewa Surga tidak terus memperhatikan dan menarik pandangannya. Tidak lama kemudian, Fuyu menerima kabar tentang Luan. Untuk membantu Luan selama pertempuran di kota Danau Ungu, dia bentrok dengan klan Chu. Selanjutnya, sebagai imbalan untuk mewarisi posisi Tuan Muda, klan Fu memaksa klan Chu dan Jiang untuk menandatangani perjanjian 10 tahun. Namun, ada aturan di Gunung Dewa Langit. Begitu Tuan Muda diangkat, pemimpin klan harus membawa Tuan Muda itu ke Gunung Dewa Langit untuk menjelaskan. Tuan Muda klan Hachiko adalah satu-satunya yang bisa memasuki Gunung Dewa Langit dengan kekuatan prajurit tingkat surga. Karena itu, setelah Fuyu menjadi Tuan Muda, Fuyang membawa Fuyu ke Gunung Dewa Surga untuk memberi penghormatan kepada Dewa Surga. Tahun itu, Fuyu dibawa ke Gunung Dewa Langit. Bahkan setelah tiba di Gunung Dewa Langit, sikap acu-ta'acu Fuyu tidak berubah sama sekali. Fuyang sangat khawatir kepribadian Fuyu akan menyinggung Dewa Surga, jadi dia memperingatkannya terlebih dahulu. Namun, Fuyu tidak berubah sama sekali. Tidak ada jalan lain. Fuyang hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa dan berdoa agar Dewa Surga tidak perhitungan dengan putrinya. Segera, mereka berdua mencapai halaman di titik tertinggi dan melangkah ke halaman. Fuyang membungku hormat dan menangkupkan tangannya ke arah Dewa Surga yang duduk di atas batu besar. Salam, Dewa Surga. Namun, Fuyu tidak menyapanya sama sekali. Dia bahkan tidak membungku. Sebaliknya, dia berdiri tegak dan menatap pria yang duduk bersila di atas batu besar dengan mata tertutup. Setelah Fuyang berbicara, mata Dewa Surga perlahan terbuka dan melihat kedua orang di bawah. Saat tatapan Dewa Langit muncul, mata berbintang Fuyu langsung berubah menjadi dingin. Itu kamu. Fuyu berbicara langsung. Suaranya sangat dingin. Begitu dia berbicara, Fuyang terkejut. Dia segera berdiri dan memandang Dewa Surga. Ketika dia melihat ekspresi Dewa Langit tidak berubah, dia segera menatap putrinya dan berkata dengan cemas, apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Namun, Fuyu sama sekali tidak mendengarkan Fuyang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Fuyang. Sebaliknya, dia menatap Dewa Surga dengan mata berbintang dan bertanya dengan nada yang sangat dingin, orang yang telah melihatku berkali-kali, bukan. Kata-katanya terdengar seperti pertanyaan, tapi nadanya tegas dan tegas. Tidak ada keraguan sama sekali. Kata-kata Fuyu membuat Fuyang sangat terkejut. Dia segera teringat bahwa putrinya telah berkali-kali memberitahunya bahwa seseorang sedang melihatnya. Oleh karena itu, Fuyang segera memandang Dewa Surga. Dewa Surga memandang Fuyu dengan tenang. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dewa Surga tidak akan berbohong. Atau lebih tepatnya, dia tidak akan berbohong kepada orang lemah seperti itu. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan santai, ini aku. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Fuyang bergetar hebat. Mata Fuyang membelalak dan dia langsung menghirup udara dingin. Kenyataannya, dia selalu menganggap persepsi putrinya hanyalah ilusi. Mustahil bagi pandangan siapapun untuk menembus wilayah klan Fuyang tanpa dia sadari. Bahkan Raja Surgawi pun tidak akan mampu melakukannya. Satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Dewa Surga. Namun, dia tidak pernah memikirkan masalah Dewa Surga. Lagipula, mengapa Dewa Surga memandangi putrinya? Fuyang tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar memperhatikan putrinya. Terlebih lagi, orang ini adalah Dewa Surga. Untuk sesaat, Fuyang benar-benar tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa membiarkan situasi berkembang. Setelah menerima pengakuan Dewa Langit, mata Fuyu yang berbintang menjadi semakin dingin. Dia langsung menanyainya, Mengapa kamu menatapku? Mengintip sudah tidak sopan. Aku perempuan dan kamu laki-laki. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Ses! Fuyang membelalakan matanya dan menatap putrinya. Ini bukan lagi soal nada, tapi tuduhan langsung dan bahkan penghinaan. Fuyang secara naluriah tidak berani menyinggung Dewa Surga, tetapi perkataan putrinya tidak salah. Fuyang tidak punya waktu untuk menemani putrinya, tapi bukan berarti dia tidak menyayanginya. Putrinya diawasi oleh Dewa Surga membuatnya sangat tidak bahagia. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tidak menghentikan putrinya. Jika Dewa Surga benar-benar ingin menghukumnya, dia pasti akan berdiri di depannya. Namun, yang mengejutkan adalah Dewa Surga, yang selalu bermartabat dan tidak dapat diganggu-gugat, tidak marah. Sebaliknya, dia terus menatap Fuyu dan berkata, Saya hanya mengamati Anda berlatih. Saya tidak melampaui batas saya. Anda harus jelas tentang hal ini. Petik 2.2 Fuyu mengerutkan kening saat dia melihat Dewa Surga. Memang dalam persepsinya, pandangan Dewa Langit hanya berhenti di langit yang jauh. Seolah-olah seseorang sedang mengamatinya dari langit, tapi tatapannya tidak mencapai tubuhnya. Memang itulah yang terjadi. Tatapan Dewa Surga tidak mengamatinya sama sekali. Selain itu, dia hanya mengamati menara tinggi di tanah klan Fu. Dewa Surga mengetahui segalanya tentang klan Hachiko. Sebagai putri kepala klan Fu, Fuyu telah diselidiki oleh Dewa Surga ketika dia berusia 3 atau 4 tahun. Dewa Surga tahu bahwa dia selalu suka tinggal di menara tinggi. Fuyu hanya akan berkultivasi dan melamun di menara tinggi. Dia tidak akan melakukan hal lain. Jika Fuyu tidak ada, Dewa Langit tidak akan mencari Fuyu di tempat lain di wilayah klan Fu. Namun, memang salahku mengamati-mu tanpa izinmu. Dewa Surga melanjutkan, saya minta maaf kepada Anda, dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Petik 2.2 Tubuh Fu yang gemetar saat dia melihat Dewa Surga dengan kaget. Dewa Surga meminta maaf. Dewa Surga sebenarnya meminta maaf. Hingga saat ini, bahkan hingga era kuno ke-8, tidak ada catatan tentang permintaan maaf Dewa Surga. Ini mungkin merupakan permintaan maaf yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Fu yang sangat terkejut. Namun, meski Fu yang terkejut, Fuyu tidak bereaksi apapun. Mata Fuyu masih dingin saat dia berkata dengan dingin, saya tidak menerimanya. Petik 2.2 Fu yang memandang putrinya dengan kaget. Percakapan putrinya dengan Dewa Surga sudah membuatnya pusing. Dia tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Permintaan maaf mungkin tidak bisa dimaafkan. Tidak ada permintaan maaf yang dimaafkan. Oleh karena itu, Dewa Surga tidak marah. Namun, sikap Fuyu membuat pembicaraan tidak mungkin berlanjut. Dewa Surga mengizinkan Fuyang dan Fuyu pergi bersama. Ini juga berarti Dewa Surga telah mengakui Fuyu sebagai Tuan Muda Klan. Jika Dewa Surga menyangkalnya, posisi Tuan Muda Klan harus diubah. Fuyang dengan gugup memimpin Fuyu menuruni gunung dan meninggalkan Gunung Dewa Langit. Meskipun masalah ini tidak tersebar luas, anggota inti Klan Fu, yang merupakan ahli alam Raja Surgawi, semuanya mengetahuinya. Mereka semua sangat terkejut. Mereka terkejut karena Dewa Surga benar-benar mengamati Tuan Muda Klan. Selanjutnya, Tuan Muda Klan memperhatikan tatapan Dewa Surga dan sikap Dewa Surga terhadap Tuan Muda Klan. 3826. Di aula pertemuan, semua Raja Surgawi memandang Tuan Muda. Inilah sebabnya Tuan Muda selalu bersikap dingin terhadap Dewa Surga dan belum memaafkannya sampai sekarang. Namun, Dewa Surga selalu sangat toleran terhadap Tuan Muda dan tidak pernah melanjutkan masalah ini. Hal ini secara bertahap ditemukan oleh orang lain. Sikap Dewa Surga terhadap Tuan Muda secara alami membuat orang lain memandang Tuan Muda dari sudut pandang yang berbeda. Tak seorang pun di seluruh gunung Dewa Langit yang berani memprovokasi Tuan Muda. Namun, yang lebih penting, Tuan Muda mampu menemukan tatapan Dewa Surga ketika dia masih seorang guru surgawi tingkat 5. Ini adalah hal yang paling penting dan menarik. Ini cukup untuk menunjukkan betapa uniknya bakat Tuan Muda. Dia dapat mengamati kebenaran yang tidak dapat dilakukan oleh banyak Raja Surgawi. Terlepas dari status atau kekuatannya, dia sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tertinggi. Tuan Muda juga sangat cerdas. Inilah pengalamannya yang dirangkum dari buku-buku sejarah. Dia seringkali bisa memberikan saran yang sangat bagus. Fu Heng membuka mulutnya dan berkata kepada Fu Yu, Tuan Muda, bagaimana menurut Anda? Status Fu Heng berada di urutan kedua setelah Fu Yang dan Fu Meng, namun meski begitu, dia harus dengan hormat memanggil Fu Yu sebagai Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Fu Yu melihat ke arah Fu Heng dan kemudian ke semua orang yang hadir. Dia berkata, Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Dewa Surga. Kami tidak memahami pengalaman Dewa Surga, jadi sulit menebak kebenarannya. Namun, saya menyarankan agar kita mempertahankan status kuo mengenai atribut api pamungkas. Kata-kata Fu Yu sangat lugas. Dia berkata, Biarkan klan Chu bergabung dengan klan Hachiko dan biarkan Lu An melakukan apapun yang dia perlu lakukan. Mengenai siapa sebenarnya atribut api terhebat, kami tidak akan berinisiatif untuk memberitahu orang lain. Paling-paling kita hanya akan membicarakan proses dan hasil pertempuran hari ini. Kesimpulannya akan diserahkan kepada orang lain. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Jelas sekali Tuan Muda telah memberikan kesimpulan. Fu Heng berpikir sejenak dan bertanya, Mengapa kamu melakukan ini? Dewa Surga mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Artinya dia ingin mencampuri beberapa hal dan mengambil inisiatif untuk berubah. Fu Yu berkata, Status kuo sangat baik untuk perang. Jika kita mengubahnya, mungkin akan menjadi lebih buruk. Jadi kita tidak boleh mengubahnya. Perubahan sudah terjadi. Sekalipun kita tidak mengubahnya, kita tidak bisa mengubah hasilnya. Namun, hal ini dapat mengurangi keparahan prosesnya. Itu bukan hal yang buruk. Semua orang berpikir keras. Melihat ekspresi semua orang, Fu yang memandang putrinya dan sangat puas. Dengan bakat, karakter, dan kecerdasan putrinya, dia akan merasa nyaman jika menyerahkan klan Fu kepada putrinya di masa depan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada saat yang sama, di wilayah klan Kang di delapan benua kuno. Dewan tertinggi klan Kang tentu saja juga mengadakan pertemuan. Ini adalah pertemuan tingkat tertinggi, dan yang sangat jarang terjadi adalah Jiang Yuan juga hadir. Biasanya, Jiang Yuan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Ada dua alasan mengapa dia bisa berpartisipasi kali ini. Yang satu tentu saja adalah identitasnya sebagai tuan muda, dan yang lainnya adalah masalah ini terkait dengan Luan dan grup Chu. Dalam pertempuran hari ini, api klan Chu dikalahkan sepenuhnya di depan semua orang. Tidak ada ketegangan sama sekali. Semua orang melihatnya dengan jelas. Api klan Chu bukanlah atribut api pamungkas. Milik Luan adalah klan Chu terkait dengan klan Kang melalui pernikahan. Luan adalah keturunan klan Kang. Dia adalah putra Jiang Yuan dan cucu Jiang Kuo. Meskipun Luan tidak mengakuinya, itu benar dalam hal garis keturunan. Orang-orang dari klan Kang yang hadir tidak menyangka api Luan begitu kuat. Itu adalah atribut api pamungkas. Karena itu, mereka semakin menyesal karena telah membunuh Lu Ting dan putranya. Jika mereka tidak membunuh mereka, nama keluarga Luan bukanlah Lu, tapi Jiang. Betapa bagusnya hal itu. Klan Kang adalah satu-satunya klan yang memiliki hubungan dengan klan Chu dan Luan. Bahkan klan Fu tidak memiliki hubungan dengan klan Chu. Klan Kang harus menangani masalah ini dengan benar. Mereka tidak mungkin membuat pilihan yang salah. Bagaimana mereka memutuskan hubungan mereka dengan klan Chu? Meskipun klan Chu memiliki atribut api pamungkas, itu bukanlah atribut api pamungkas. Haruskah kedua klan tetap sedekat ini? Bagaimanapun, Deep Eyes adalah atribut S tertinggi, salah satu dari delapan atribut dasar. Jika mereka dekat dengan klan Chu, bukankah itu menunjukkan bahwa atribut mereka tidak begitu murni? Juga, bisakah hubungan antara klan Kang dan Luan diredakan? Jika klan Kang bersedia bekerja sama dengan Luan untuk menangani klan Chu, apakah Luan akan berubah pikiran? Ini semua adalah pertanyaan. Sekarang setelah perang dimulai, kam klan Kang di galaksi telah membentuk kekuatan yang cukup besar. Mereka telah menyerap semua kekuatan yang mereka butuhkan, dan tidak lagi membutuhkan reputasi klan Chu. Dengan kata lain, mereka tidak lagi membutuhkan klan Chu seperti 22 tahun yang lalu. Bahkan jika mereka menyerah sekarang, klan Kang tidak akan menderita kerugian terlalu banyak. Namun, sebelum sesi perdebatan hari ini, ketika Luan pertama kali tiba, tatapannya pada kami masih sangat dingin. Tidak ada perubahan dari sebelumnya, kata seorang Raja Surgawi dengan suara rendah. Saya khawatir kebenciannya terhadap kita belum melemah. Setelah mendengar ini, hati semua orang menjadi semakin berat. Mereka secara alami juga menyadari hal ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka ingin berhubungan baik dengan Luan. Selama Luan mau dan mau menganggupkan kepalanya, mereka akan bersedia bekerja sama dengan Luan kapan saja. Pada saat ini, ahli realam Raja Surgawi lainnya memandang Jiangkuo dan berkata, Pemimpin klan, saya punya saran. Jiangkuo segera melihat orang ini dan berkata, Bicaralah. Saya pikir kita tidak perlu terlalu cemas. Kami selalu ingin Luan mengakui leluhurnya, kata pakar alam Raja Surgawi. Pakar panggung Raja Surgawi berkata, Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membiarkan Luan melepaskan kebenciannya dan kemudian mengakui leluhurnya. Jika kita melakukan dua hal ini bersama-sama, Luan pasti tidak akan bisa menerimanya. Jadi kita harus melakukannya pelan-pelan. Kita hanya perlu bekerja sama dengannya, tapi dia tidak perlu kembali ke klan Kang dan melepaskan kebenciannya. Setelah bekerja sama seperti ini dalam jangka waktu tertentu, pemikiran masyarakat secara bertahap akan berubah. Saya pikir Luan kemungkinan besar akan berubah pikiran. Setelah mendengar saran orang ini, semua orang berpikir sejenak dan mengangguk. Memang benar, akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu secara terpisah, dan juga akan lebih mudah bagi Luan untuk menerimanya. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Luan pada akhirnya tidak mau mengakui leluhurnya, setidaknya klan Kang tidak akan membiarkan musuh seperti Luan ada di luar. Menggunakan kerja sama sebagai alasan, detail spesifik dari kerja sama tersebut akan diputuskan oleh Luan. Jika dia mengusulkan untuk berurusan dengan klancu, saya sarankan kita menyetujuinya secara langsung. Orang ini melanjutkan, ada dua alasan. Pertama, kita sedang berperang. Bahkan jika kita ingin bekerja sama untuk menangani klancu, sekarang bukan waktu yang tepat. Jika tidak, Gunung Dewa Langit dan seluruh Sungai Langit berbintang tidak akan setuju. Luan adalah seseorang yang bisa melihat benar dan salah dengan jelas. Saya tidak berpikir dia akan dengan paksa mengambil tindakan melawan klancu. Kedua, saat perang usai, Luan mungkin sudah dewasa. Terlebih lagi, jika Luan ingin berurusan dengan klancu, klanfu pasti akan membantu. Ketika saatnya tiba, berurusan dengan klancu tidak lagi menjadi urusan klankang kita. Kerugiannya tidak akan terlalu besar. Selama kita menyalahkan klancu atas insiden di Gujiang dan membiarkan Luan melampiaskan kebenciannya, menurutku kemungkinan besar dia akan kembali ke klankang. Orang ini berkata, tetapi sekarang, bahkan jika Luan benar-benar setuju untuk bekerja sama, kami tidak dapat menyinggung klancu. Di permukaan, kami akan tetap mempertahankan hubungan kami sebelumnya. Klancu. Saat ini, Jiang Han berbicara. Orang ini mempunyai status yang sangat tinggi. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap elemen api ekstrim? Haruskah kita berpihak pada Luan, atau haruskah kita menunggu dan tidak berpartisipasi dalam masalah ini? Mendengar ini, Jiang Ke mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, jika kita secara terbuka berdiri di sisi Luan, kita mungkin bisa meningkatkan hubungan kita dengan Luan. Namun, kita pasti akan menyinggung klancu, dan itu akan menjadi apelanggaran yang sangat serius. Tidak ada jalan untuk mundur, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Ini setara dengan menggali akar klancu dan mengambil nyawa mereka. Konsekuensinya tidak terbayangkan, apalagi Culi masih di klan Kang. Mereka adalah saudara karena pernikahan. Saya sarankan kita tidak melakukan ini untuk saat ini. Mendengar ini, semua orang terdiam. Namun, kepala klan Kang, Jiang Kuo, sedikit mengangguk. Dia setuju dengan sudut pandang Jiang Ke. Tidak peduli apa situasinya, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berselisih dengan klancu. Ketika elemen api ekstrim dibahas, kami tidak akan berpartisipasi. Perintahkan seluruh klan untuk tidak berbicara dengan orang luar, kata Jiang Kuo. Karena kepala klan telah memberi perintah, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Mereka semua mengangguk. Setelah masalah elemen api ekstrim terselesaikan, mereka harus mempertimbangkan niat Dewa Gunung Langit. Mengapa Dewa Surga mengirim orang? Dari hasilnya, mereka tidak hanya tidak membantu klancu, tetapi juga membuat klancu kehilangan muka. Mungkinkah, Dewa Surga juga ingin klancu dihancurkan? Ketujuh klan semuanya memikirkan pertanyaan ini. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak bisa lebih tertekan daripada klancu. 3827 Di wilayah klancu, di aula pertemuan tertinggi. Semua Raja Surgawi yang bisa datang hadir, dan hanya ada Raja Surgawi di aula pertemuan. Ini berarti Tuan Muda Klancu, Cuyu, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Entah itu kekalahan dalam dua pertempuran hari ini atau sikap Dewa Surga, klancu terasa sangat berat. Hanya klancu yang tahu bahwa mereka telah pergi ke Gunung Dewa Langit untuk meminta bantuan. Itulah sebabnya Cujin datang, dan bukan Gunung Dewa Langit. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Bagi orang luar, Dewa Surga sepertinya ingin menyakiti klancu, namun kenyataannya, klancu hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak pergi ke Gunung Dewa Langit untuk meminta bantuan, Cujin tidak akan datang sama sekali. Klancu hanya akan kalah dalam satu pertempuran. Meskipun tidak ada perbedaan antara kalah dalam satu pertempuran dan kalah dalam dua pertempuran. Namun, mereka berpikir bahwa dengan alam Dewa Surga, mustahil baginya untuk tidak mengetahui bahwa Cujin akan kalah bahkan jika dia datang. Tapi kenapa dia masih mengirim orang? Apakah itu karena permintaan klancu? Tidak ada pemikiran lain. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menebaknya, mereka tidak berani memikirkan apapun tentang Gunung Dewa Langit. Bahkan jika Dewa Surga benar-benar ingin melakukan sesuatu pada klancu, mereka tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, daripada membuang-buang energi memikirkan Gunung Dewa Langit, lebih baik memikirkan apa yang harus dilakukan klancu selanjutnya. Judul atribut api pamungkas, bahkan telah berubah di hati orang-orang yang hadir. Bahkan mereka berpikir begitu, apalagi yang lain. Tapi bagaimanapun juga, hanya sedikit orang yang melihat pertempuran itu dengan mata kepala sendiri, dan mereka hanya dari klan Hachiko. Adapun orang-orang lain di planet abadi dan tentara aliansi Bima Sakti di luar planet abadi, orang-orang ini belum melihat pertempuran dengan mata kepala mereka sendiri. Karena itu, klancu memiliki banyak ruang untuk bermanufar. Semua orang berdiskusi dan menganalisis pro dan kontra. Setelah sekian lama, Cu Hanming menarik nafas dalam-dalam, memandang semua orang, dan berkata, tidak peduli apa, kita tidak boleh mengakui bahwa atribut api pamungkas telah berganti pemilik. Kita harus mempertahankan gelar atribut api pamungkas dan membiarkan orang luar berpikir bahwa api racun alam semesta lebih kuat daripada api Luan. Semua orang gemetar saat mendengar ini. Perintah pemimpin klan sudah menjadi keputusan akhir, dan tidak perlu ada diskusi lebih lanjut. Pertama, kita harus mengatakan bahwa kita memenangkan pertempuran, kedua pertempuran itu. Suara Cu Hanming sangat berat saat dia berkata, beritahu publik bahwa kami mengalahkan Luan hingga dia tidak bisa melawan di kedua pertempuran. Alasan mengapa Luan mampu mengalahkan kami adalah karena dia menggunakan alat dan trik. Hal ini tidak diperbolehkan oleh peraturan kompetisi. Ini adalah kemenangan yang sangat kotor. Karena itu, kami tidak akan pernah mengakui bahwa Luan menang. Semua orang kaget saat mendengar ini. Ini benar-benar fitnah, tetapi mereka semua tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan reputasi mereka. Kedua, dalam pertarungan api, kamu harus mengatakan bahwa kami menekan api Luan sepanjang waktu. Cu Hanming melanjutkan, kami membakar api Luan, dan racun kami hampir membunuh Luan. Hati semua orang bergetar lagi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pemutar balikan kebenaran. Ketiga, Luan telah meminta bantuan banyak klan untuk menangani klan Cu bersama-sama. Cu Hanming berkata dengan suara yang dalam, karena itu, banyak klan akan membela Luan dan memutar balikan kebenaran demi Luan. Semua orang menarik nafas ketika mendengar ini. Poin ketiga setara dengan memblokir perkataan klan lain. Selama mereka tidak menyebutkan klan yang mana, mereka akan dapat menjaga reputasinya semaksimal mungkin tanpa menyinggung klan lainnya. Temukan beberapa orang yang bisa dipercaya dan suruh mereka menyebarkan beritanya secepat mungkin. Selain itu, berita itu pasti benar. Cu Hanming berkata, juga, orang-orang yang telah kami atur di klan lain harus menyebarkan berita di dalam pasukan tujuh klan. Kami harus memberi tahu mereka apa yang kami katakan. Jika terlalu banyak rumor, orang tentu akan mencurigai kami. Semua panggung Raja Surgawi yang hadir menerima perintah tersebut. Faktanya, mereka semua tahu di dalam hati bahwa mengucapkan kata-kata ini akan memberikan banyak tekanan pada pemimpin klan. Hingga saat ini, belum ada yang mengatakan apapun tentang pembuatan rumor. Lagi pula, siapapun yang mengatakannya akan kehilangan muka. Tidak ada yang mengira bahwa pemimpin klan akan menjadi orang pertama yang mengatakannya. Setelah menerima perintah tersebut, Cu Jiang, yang telah menyarankan kepada Cu Hanming untuk meminta bantuan dari Gunung Dewa Langit, ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tapi, bagaimana dengan Luan? Kertas tidak bisa membungkus api. Luan semakin kuat, akan selalu ada kesempatan baginya untuk bergerak di depan semua orang selama perang. Kita bisa menyembunyikannya selama satu tahun, atau bahkan sepuluh tahun. Tapi begitu Luan memasuki panggung Raja Surgawi, apa yang akan kita lakukan? Semua orang merasa sangat tertekan karena mereka tahu ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Akan ada suatu hari ketika seluruh galaksi akan mengetahui siapa atribut api sebenarnya, dan hari itu tidak akan lama lagi. Jadi, mata Cu Hanming dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berkata, kita harus membuat Luan mati. Karena itu, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam. Agar pemimpin klan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang, kemungkinan besar dia benar-benar akan bergerak. Tapi bagaimana dengan Klan Fu? Dan masih ada Gunung Dewa Langit, Cu Ji yang buru-buru berkata. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup Klan Cu, jadi kita tidak bisa mengendalikan Klan Fu. Kita bisa bergerak secara diam-diam dan mencegah Klan Fu mendapatkan bukti apapun. Bahkan jika Klan Fu percaya bahwa kami adalah pelakunya, kami tidak akan ragu. Cu Hanming berkata dengan berat, ada pun Gunung Dewa Langit. Mungkin Dewa Surga ingin meminjam tangan kita untuk menyingkirkan Luan. Hati semua orang menegang ketika mendengar ini. Mereka sangat jelas bahwa memang ada kemungkinan seperti itu. Apakah kita akan segera bergerak? Cu Ji yang bertanya lagi, jika kita benar-benar berhasil dan Luan benar-benar mati, bukankah orang akan terlalu mencurigai kita? Tidak masalah. Cu Hanming berkata dengan berat, malam yang panjang berarti banyak mimpi. Kecepatan kultifasi Luan terlalu cepat. Jika dia benar-benar mencapai panggung Raja Surgawi, ditambah dengan kemampuan spasialnya, saya khawatir bahkan jika kita bergerak, kita mungkin akan melakukannya. Tidak bisa menjatuhkannya. Jadi apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya selagi dia masih di alam surga. Mendengar nada serius Kepala Klan, semua orang mengerti bahwa Kepala Klan sangat menginginkan nyawa Luan. Dia tidak sabar untuk mengambil nyawa Luan, dan dia jelas tidak bercanda. Aku khawatir Luan sudah memikirkan sikap kita dan sikap Klan Fu. Seorang ahli panggung Raja Surgawi berkata, Luan pasti akan lebih berhati-hati. Dia bahkan mungkin sengaja memasang jebakan dan menunggu orang-orang kita melompat ke dalamnya. Jika saatnya tiba, mereka pasti akan menggigit kita saat menangkap orang-orang kita. Menyerang rakyat kita sendiri di tengah perang, ditambah dengan identitas dan hubungan Luan, saya khawatir akan sangat sulit bagi kita. Orang ini tidak salah sama sekali. Jika Klan Cu bisa membunuh Luan, maka Luan bisa mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan sekali lagi memberikan pukulan telak pada Klan Cu. Ketika saatnya tiba, Klan Cu tidak hanya akan kehilangan kejayaan sebagai atribut api tertinggi, tetapi juga prestis seseluruh Klan. Ketika saatnya tiba, Klan Cu pasti akan diserang oleh semua orang. Bahkan jika ketujuh Klan tidak bergerak, semua kekuatan dan peradaban di kam Klan Cu mungkin akan pergi. Semua orang akan mengkhianati mereka, dan hanya mereka yang tersisa di kam. Hasil seperti itu, sangat menakutkan hanya dengan memikirkannya. Kamu benar, Cu Han Ming memandang orang ini dan berkata, namun, kita masih harus membunuh Luan. Kita hanya harus lebih berhati-hati. Kecuali kita memiliki keyakinan mutlak, jangan biarkan anggota Klan kita bergerak. Ayo kirim orang ke luar Klan dulu. Baiklah, orang ini mengangguk. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas intelijen, dan memiliki kontak paling dekat dengan orang-orang di luar Klan. Pada saat ini, orang lain berkata kepada Cu Han Ming, saya pikir Klan Kang bertekad untuk mendapatkan kembali Luan. Mereka ingin Luan mengakui leluhurnya. Dengan cara ini, Klan Kang juga akan menjadi musuh kita. Meskipun kita belum berselisih dengan mereka, haruskah kita membawa Sang Putri kembali dulu? Bagaimana jika suatu hari Klan Kang mencoba mendapatkan Luan kembali dengan menjebak Sang Putri dan menyerahkannya kepada Luan? Saya khawatir Sang Putri akan berada dalam bahaya di Klan Kang. Semua orang mengerutkan Kening saat mendengar ini. Orang lain segera menganggup dan berkata, perubahan di Gu Jiang masih jelas dalam pikiran kami. Jiang Yuan mampu membunuh istrinya demi aliansi pernikahan dengan kami. Jiang Ku o mampu membunuh cucunya sendiri. Sekarang, dia pasti bisa menyakiti Sang Putri demi Luan. Klan Kang jelas bukan klan yang bisa dipercaya. Saya juga menyarankan agar kita membawa Sang Putri kembali secepat mungkin. Cu Han Ming selalu menyayangi putrinya, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkannya dalam bahaya. Dia mengangguk setuju dan berkata, segera kirim seseorang ke Klan Kang. Beritahu mereka bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan putriku. Apapun yang terjadi, kita harus segera membawanya kembali. 3828 Di hari yang sama, hasil perdebatan tersebut disebarkan ke seluruh klan Hachiko. Lagi pula, hanya sejumlah kecil orang yang pergi menonton pertempuran itu. Kebanyakan dari mereka tidak dapat menyaksikan pertempuran secara langsung. Namun, semua orang sangat penasaran dengan hasil pertempuran ini. Bagaimanapun juga, itu akan membuktikan siapa yang memiliki atribut api pamungkas yang sebenarnya. Ketika mereka mendengar dari anggota klan yang pergi menyaksikan pertempuran bahwa Luan telah menang dan bahwa api Luan telah membakar api racun penusuk alam semesta, semua orang terkejut. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang menggemparkan dunia. Ini membuktikan keyakinan lama dan menyebabkan reputasi klan runtuh. Bahkan jika api racun penusuk surga dari klan Chu adalah atribut api pamungkas, itu bukanlah atribut api pamungkas. Hasil perdebatan bisa diumumkan ke publik. Hal serupa terjadi pada empat kali sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang dari tujuh klan tidak bisa diam hanya karena klan Chu telah memenangkan pertempuran ini. Sebaliknya, orang-orang suka ikut bersenang-senang dan menyebarkan berita. Orang-orang dari tujuh klan segera menyebarkan berita tersebut, dan target pertama tentu saja adalah vaksi mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak kekuatan dan peradaban di sungai bintang surgawi mendengar berita tersebut, dan mereka sangat terkejut ketika mendengarnya. Tidak ada yang berani percaya bahwa klan Chu benar-benar kalah. Terlebih lagi, mereka kalah dalam pertarungan api. Dengan kekalahan total, atribut api pamungkas klan Chu segera dihadapkan pada masalah keruntuhan. Adapun markas besar aliansi tripartit di planet abadi, Luan pergi berkultivasi setelah menyapa ketujuh wanita tersebut. Dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Setelah Liu Yi memikirkannya, dia segera memutuskan untuk mengumumkan hasil pertempuran. Dia pergi menemui guru abadi dan utusan Suci Yan Xing secara pribadi. Dia tidak hanya memberitahu mereka bahwa klan Chu telah kalah, dia juga memberitahu mereka bahwa Dewa Gunung Surga telah mengirim orang ke sana. Guru abadi, Permaisuri abadi, dan utusan Suci Yan Xing semuanya terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak tahu apa yang Dewa Surga ingin lakukan. Namun, siapapun dapat memperkirakan bahwa klan Chu kemungkinan besar akan mengambil tindakan melawan Luan. Kali ini, kemenangan Luan benar-benar merusak fondasi klan Chu. Mereka tidak punya pilihan selain melenyapkan Luan. Apapun yang terjadi, aku yakin klan Chu tidak akan berani menyerang markas besar aliansi tripartit secara terang-terangan, kata utusan Suci Yan Xing dengan suara berat. Saat ini, kami berada dalam hubungan kerjasama. Kami bertiga adalah Raja Surgawi, dan ini adalah planet abadi. Begitu kami bergerak, Dewa Surga pasti dapat merasakannya. Oleh karena itu, tempat ini untuk sementara aman. Tapi jika Luan tertangkap di luar markas aliansi tripartit, itu akan sangat buruk. Dan kalian, Permaisuri abadi memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, klan Lu juga akan berada dalam bahaya. Klan Chu mungkin menggunakan Anda sebagai sandera untuk memaksa Luan muncul. Keamananmu adalah keselamatan Luan. Mulai sekarang, jangan tinggalkan tempat ini kecuali benar-benar diperlukan. Oke, Liu Yi menganggup. Bagaimana dengan Luan? Permaisuri abadi bertanya, apakah dia masih berkultifasi di luar? Iya, Liu Yi menganggup dan berkata, tempat budidayanya sangat terpencil dan aman. Karena Liu Yi pun mengatakan demikian, Permaisuri abadi tentu saja tidak akan bertanya lebih jauh. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya. Berita pertarungan antara Luan dan Klan Chu menyebar lebih luas. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar menyebar ke seluruh sungai bintang surgawi. Cakupan berita meningkat secara eksponensial. Hanya dalam satu hari, semua orang di persatuan tentara Bimasakti mengetahuinya, menyebabkan keributan besar. Pada saat yang sama, di sungai Spirit Star, Luan langsung pergi ke planet Jiang Zeng melalui susunan teleportasi. Dia tidak melewati planet Mengang. Bagaimanapun, dia sudah bekerja dengan Klan Jiang. Dia tidak perlu melalui asosiasi pedagang. Ketika Luan tiba, Tuan Muda keempat, Jiang Ping, telah mengirim seseorang untuk menunggunya di istana teleportasi. Saat dia melihat Luan tiba, dia segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Tuan Muda Chu. Luan tidak mengenal pihak lain, tapi dia masih menangkupkan tangannya dan membalas salam. Dia langsung bertanya, bagaimana kita menjalankan misinya. Jangan terburu-buru. Orang itu berkata, ikuti saya. Luan tidak bertanya lagi. Dia mengikuti orang itu keluar dari istana teleportasi dan dengan cepat melewati istana besar itu. Segera, mereka tiba di depan sebuah istana yang sangat terpencil. Pintu istana ditutup. Mereka berdua menaiki tangga satu demi satu. Orang itu mengangkat tangannya dan membuka pintu. Yang menarik perhatian mereka adalah istana itu sangat luas. Tidak ada meja atau kursi. Apalagi istananya tidak terlalu besar. Hanya ada tiga orang di dalam. Satu pria dan dua wanita. Selain Luan dan pria yang memimpin, ada tiga pria dan dua wanita. Luan sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada dua wanita dalam misi ini. Hal ini membuatnya semakin berhati-hati. Ketika mereka melihat mereka berdua tiba, ketiga orang di istana berhenti berbicara dan memandang Luan. Luan tidak mengenal satupun dari keempat orang itu. Namun, saat pintu istana ditutup, salah satu wanita berbicara lebih dulu. Namaku Wang Wei, kata wanita itu. Salam, Tuan Mudacu. Lalu, pria kurus di sebelahnya berkata, Namaku Han King. Namaku Chen Wenyuan, kata pria yang memimpin Luan ke sini. Namaku Wang Huan, kata wanita lainnya. Ketika dia mendengar mereka berempat menyebut nama mereka, ekspresi Luan jelas sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu kasar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Namaku Cusing. Kemudian, Luan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian berempat bukan dari klan Jiang? Tentu saja, kata Wang Wei, nama keluarga kami bukan Jiang. Kami semua kolaborator dengan klan Jiang. Hanya kerjasama nyata ini saja yang membuat Luan yakin bahwa klan Jiang tidak berani berpartisipasi dalam misi semacam ini. Oleh karena itu, mereka hanya boleh membiarkan orang luar melakukannya. Klan Jiang pasti punya kekhawatirannya sendiri, tapi dia tidak tahu apa itu. Di antara mereka berempat, terlihat jelas bahwa Wang Wei yang berbicara lebih dulu memiliki status tertinggi. Fakta membuktikan bahwa memang demikian adanya. Wang Wei berkata, kami sudah lama menunggu Tuan Mudacu. Saya bertanggung jawab atas misi ini. Anda harus mendengarkan pengaturan saya selama seluruh proses. Luan tentu saja tidak keberatan. Dia menganggup dan bertanya, tentang misi apa? Tuan Mudacu, Anda belum perlu mengetahuinya, kata Wang Wei. Dengarkan saja instruksiku selama misi. Karena pihak lain berkata demikian, Luan tidak berkata apa-apa lagi dan tetap diam. Sekarang semua orang telah tiba, Wang Wei segera mengaktifkan arai teleportasi. Itu ada di dalam istana dan bukan di istana teleportasi. Han King, Chen Wenyuan, dan Wang Huan masuk satu demi satu, hanya menyisakan Wang Wei dan Luan. Wang Wei menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, Tuan Mudacu, tolong. Luan tentu saja tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Dia mengikuti Wang Wei masuk, dan arai teleportasi menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sebuah bintang di kegelapan terluar galaksi roh. Seberkas cahaya tiba-tiba menyala, dan jejak cahaya muncul di kegelapan. Mereka berlima keluar satu demi satu. Ketika Luan keluar, dia melihat lingkungan gelap di sekitarnya dan tahu bahwa dia masih berada di galaksi roh. Di spirit galaksi, bahkan malam pun tidak akan terlalu gelap. Mereka berempat tidak berbicara dan langsung terbang ke depan. Luan secara alami mengikuti. Setelah terbang jauh, mereka berempat perlahan melambat dan akhirnya berhenti di tanah. Wang Wei bergerak lagi dan mengaktifkan arai teleportasi. Kemudian, seperti sebelumnya, mereka bertiga masuk lebih dulu, hanya menyisakan Luan dan Wang Wei. Tanpa perlu Wang Wei mengatakan apapun, Luan pindah dan masuk dengan Wang Wei mengikuti dari belakang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada sebuah bintang, arai teleportasi berwarna darah menyala, dan lima sosok muncul satu demi satu. Yang pertama muncul adalah Han King. Kali ini, dia tampil berbeda dari sebelumnya. Han King keluar dengan ekspresi serius dan menjadi sangat gugup. Chen Wenyuan dan Wang Huan juga sama. Mereka jelas tidak memiliki ketenangan seperti sebelumnya, dan ekspresi mereka terlihat jelas berubah. Kemudian, ketika Luan muncul, mata mereka berbinar, dan mereka secara naluriah menutup mata. Hari. Pada saat ini, bintangnya sangat terang, dan bahkan sangat menyilaukan. Bahkan di bintang Jiangzen, langit lebih berlimpah dengan cahaya berwarna darah, tapi masih sangat redup dan tidak bisa dibandingkan dengan cahaya yang menyilaukan di sini. Terlebih lagi, cahaya ini berwarna putih, dan itu bukan warna dari spirit galaksi. Tanpa ragu, bintang ini ada di spirit galaksi. Luan melihat sekeliling. Bintang ini bukanlah bintang yang memiliki kehidupan. Sejauh mata memandang hanya ada kerikil dan debu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan persepsinya pun sama. Wang Wei adalah orang terakhir yang muncul. Setelah mereka berlima tiba, teleportasi Arai ditutup. Luan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, jadi dia menoleh untuk melihat Wang Wei. Wang Wei tidak mengizinkannya bertanya, jadi dia tidak bertanya. Wang Wei secara alami memperhatikan tatapan Luan. Ini adalah pertama kalinya Luan menjalankan misi, dan wajar jika dia memiliki keraguan. Setelah berpikir sejenak, Wang Wei menjelaskan, jangan terburu-buru, kami akan menunggu di sini sebentar. Tunggu sebentar. Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa arti menunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, apakah akan ada perubahan pada bintang ini? Namun, dalam persepsi Luan, tidak ada yang aneh dengan aura bintang ini. Ternyata Luan terlalu banyak berpikir. Masalahnya bukan pada bintangnya. Karena, Wang Wei sedang menunggu seseorang. 3829. Mereka berlima menunggu setengah jam di bintang itu. Selama proses ini, tidak ada yang berbicara. Mereka berempat tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bertukar pandang. Tentu saja, meskipun mereka tidak berbicara, bukan berarti mereka tidak dapat berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Luan tidak memiliki kemampuan Seng, R untuk merasakan indera ketuhanan dan transmisi suara orang lain. Dia tidak dapat memastikan apakah orang-orang ini benar-benar pendiam. Namun, dia tidak peduli. Dia berdiri diam di tempatnya dan bahkan tidak melihat ke arah mereka berempat. Sebelum operasi, mereka berempat secara alami memperoleh beberapa informasi tentang Luan. Namun, tidak banyak informasi tentang Luan sejak awal. Selain itu, klan Jiang tidak mungkin memberi mereka semua informasi. Akibatnya, mereka berempat semakin sedikit mengetahui tentang Luan. Namun, tidak peduli seberapa sedikit yang mereka ketahui, itu jauh lebih baik daripada Luan hanya mengetahui nama mereka berempat. Setengah jam kemudian, Luan tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke kanan. Sesosok muncul di sebelah kanan dan terbang cepat ke arah mereka dari langit. Segera, itu tiba di depan mereka berlima. Bang! Orang itu mendarat dengan bunyi gedebuk. Luan memandang orang itu. Meskipun dia tanpa ekspresi, diam-diam dia terkejut. Orang ini, tidak memiliki aura kematian. Dia memancarkan aura kekuatan lain. Dengan kata lain, kecuali dia bisa menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan oranya, dia berasal dari Sungai Bintang Surgawi. Pengkhianat Sungai Bintang Surgawi. Hati Luan sedikit mencelos, tapi itu saja. Bagaimanapun, dia tahu bahwa ada beberapa pengkhianat di klan roh. Dia telah memasuki klan Jiang dengan bantuan para pengkhianat ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan keberadaan pengkhianat. Wang Wei memandang orang yang berdiri di depannya. Dia telah berinteraksi dengan orang ini berkali-kali dan mengenalnya. Tidak diperlukan sinyal rahasia. Dia bertanya langsung, bagaimana kabarnya? Ada penemuan baru? Iya, pria yang berdiri di depan mereka berlima berbicara tetapi tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke wajah asing yang tiba-tiba muncul, menunjuk ke sana, dan bertanya, siapa dia? Pria itu tentu saja tidak lain adalah Luan. Wang Wei memandang Luan dan kemudian menoleh ke pria itu. Dia berkata, kita berada di pihak yang sama. Katakan saja. Sejak Wang Wei berkata demikian, pria itu tidak bertanya lebih jauh. Dia berkata, kami menemukan dua bintang lagi yang sesuai dengan informasi. Mengenai apakah itu bintang yang Anda inginkan, saya tidak tahu. Pergi dan lihat sendiri. Dua, Wang Wei mengerutkan kening dan bertanya, mengapa hanya ada dua? Keduanya sudah sulit ditemukan. Mendengar nada bertanya pihak lain, suasana hati orang ini sedang tidak baik. Dia berkata, saat ini, pasukan sekutu mengawasi kami dengan ketat, dan mereka harus mengadakan pertemuan dari waktu ke waktu. Tidak banyak waktu bagi kami untuk bertindak. Selain itu, kami telah menemukan begitu banyak bintang yang sesuai dengan informasi yang kami miliki. Kami sudah mencari semua yang bisa kami temukan. Bagaimana bisa ada begitu banyak bintang yang tersisa? Kerutan di dahi Wang Wei semakin dalam. Dia tidak puas dengan sikap pihak lain. Namun, Jiangxi memang meminta bantuan pihak lain. Dia tidak bisa terlalu sombong, jadi dia berkata, buka susunannya. Orang itu menganggup dan berkata, saya akan membawa Anda ke dua planet ini dulu, lalu Anda bisa melihatnya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia segera mengangkat tangannya dan dengan cepat membentuk formasi teleportasi. Melihat portal teleportasi menyala, Wang Wei memberi isyarat dengan matanya agar mereka masuk. Han King, Chen Wenyuan, dan Wang Huan segera masuk. Luan juga masuk, diikuti oleh Wang Wei, dan terakhir pria ini. Setelah mereka berenam masuk, portal teleportasi ditutup, dan planet kembali kosong. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai bintang surgawi, di atas bintang. Formasi teleportasi muncul, diikuti enam sosok yang keluar satu demi satu. Ketika Luan adalah orang keempat yang keluar dan berdiri di tanah bintang ini, matanya langsung berubah menjadi dingin. Dia kaget dengan pemandangan di sekitarnya. Pemandangan macam apa ini? Ada bebatuan bergerigi dengan bentuk aneh di sekelilingnya, dan menjulang tinggi ke langit. Sisi benda aneh itu setajam pisau, dan tempat dia berdiri berada di paling bawah. Seolah-olah dia dikelilingi oleh batu-batu besar yang menjulang tinggi ke langit. Pemandangan ini seolah-olah sebuah tembok diledakan dengan paksa oleh sebuah pukulan. Yang lebih mengejutkan Luan adalah, ada kehidupan di bintang ini. Seseorang telah turun dari batu besar setinggi ribuan kaki, jatuh ke tanah seperti air terjun. Saat ini, mereka berenam berada di sebuah pulau di bawah. Lingkungan sekitar seperti danau, dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki. Air yang jatuh mengeluarkan suara yang sangat keras saat jatuh ke danau. Di sisi bebatuan besar ini, Luan bisa melihat beberapa tanaman yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebenarnya ada kehidupan di bintang aneh itu. Dari percakapan kedua pihak, terlihat jelas bahwa Klanjiang telah meminta para pengkhianat sungai bintang surgawi untuk mencari bintang dengan karakteristik tertentu. Mereka perlu menemukan sesuatu pada bintang yang sesuai dengan karakteristiknya. Mungkinkah yang mereka lihat merupakan ciri khas bintang ini? Apa yang bisa diwakilkan oleh bintang dengan lanskap seperti itu? Setelah pria itu membawa mereka berlima ke sini, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia segera mengaktifkan susunan teleportasi di dekatnya dan berkata, kalian dapat meninggalkan susunan teleportasi kalian sendiri dan ikuti saya ke bintang lain. Setelah itu, saya akan pergi dulu. Wang Wei mengangguk, tapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia memberi isyarat agar Han Qing dan Chen Wenyuan mengikuti pria itu. Dia berkata, kalian berdua meninggalkan formasi teleportasi di sini dan kembali. Oke, Han Qing dan Chen Wenyuan mengangguk dan segera pergi bersama pria itu. Memang benar, keduanya kembali tidak lama kemudian. Namun, pria yang memberi mereka informasi tersebut tidak kembali. Han Qing berkata kepada Wang Wei, selesai. Kalau begitu kita akan mulai mencari dari bintang ini. Setelah mengatakan itu, Wang Wei tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia segera terbang ke langit. Jelas sekali dia ingin terbang lebih tinggi dari batu besar itu. Melihat ini, Wang Huan, Han Qing, dan Chen Wenyuan segera menyusul. Luan tidak menunda dan mengikuti di belakang mereka. Harus dikatakan bahwa kekuatan keempat orang ini tidak seimbang. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di antara mereka berempat, Wang Wei memiliki tingkat kultivasi tertinggi, jauh lebih tinggi daripada Luan. Namun, dia belum mencapai level lawannya saat berdebat dengan klan Hachiko. Tingkat budidayanya setara dengan di bawah rata-rata. Hanya Han Qing dan Chen Wenyuan, yang tingkat budidayanya hanya sedikit lebih tinggi dari Luan. Yang terlemah adalah Wang Huan, yang kekuatannya hampir sama dengan Luan. Tampaknya operasi semacam ini tidak membutuhkan tenaga. Jika tidak, begitu mereka menghadapi bahaya, tim semacam ini tidak akan cukup untuk menghadapi para pembudidaya tingkat surga. Suara mendesing. Mereka berlima terbang ke langit dan dengan cepat terbang melewati bebatuan besar. Ketinggian rata-rata batu-batu besar ini adalah sekitar 5 ribu kaki. Yang tertinggi hampir 10 ribu kaki. Namun, ketika Luan mengikuti mereka berempat dan terbang ke puncak batu besar, tubuhnya bergetar lagi. Dia melihat pemandangan itu ke segala arah dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi bintang ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Luan hanya mengira bebatuan besar di sekitarnya seperti gunung besar, namun kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya, batu-batu besar ini benar-benar seperti bintang yang diserang oleh suatu kekuatan. Ketika dia terbang keluar dari bebatuan besar, dia berpikir bahwa dia akan mencapai langit, tapi dia hanya mencapai tanah. Ruang di sini masih sangat stabil. Sejauh mata memandang, semuanya sama dengan pemandangan di bawahnya. Tanah retak di mana-mana, seolah-olah benar-benar tersapu oleh suatu serangan. Itu berantakan dan reruntuhan, yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Bagaimana bisa ada bintang seperti itu? Apa sebenarnya yang dialami bintang ini? Segera, penilaian Luan lebih cenderung percaya bahwa bintang ini telah diserang. Ini karena dia telah mengunjungi banyak bintang. Entah itu planet yang memiliki kehidupan atau tidak, dia telah melihat banyak di antaranya. Namun, dia belum pernah melihat bintang dalam kondisi seperti itu. Namun, topografi bintang ini setelah diserang sangatlah aneh. Biasanya, serangan tersebut seharusnya memiliki area utama yang telah diserang, membentuk sebuah kawah besar. Hanya dengan begitu area luarnya akan menjadi reruntuhan seperti ini. Namun, dia tidak melihat adanya kawah. Mungkinkah mereka belum mencapai tujuan? Saat ini, Wang Wei berbicara. Berpisah, Wang Wei berkata dengan suara rendah. Kumpulkan di setiap bintang satu kali. Ya, mereka bertiga langsung berkata. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan segera berkata, apa yang akan kita lakukan? Kamu belum memberitahuku. Tentu saja Wang Wei tidak akan melupakan Luan. Namun, dia tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskan kepada Luan. Dia tidak menyukai pria di depannya. Sepertinya dia tidak sebaik Han King dan Chen Wenyuan. Oleh karena itu, dia menoleh ke Wang Huan dan berkata, pergilah bersamanya. Katakan padanya apa yang harus dicari sepanjang jalan. Kemudian, Wang Wei memandang Luan dan berkata, belajarlah darinya. Dia hanya akan membawamu ke bintang ini. Kamu harus mencari sendiri bintang berikutnya. Jika ada kesalahan atau kelalaian selama pencarian Anda, Anda akan bertanggung jawab atas semuanya. Kemudian, Wang Wei mengabaikan Luan dan berteriak, ayo pergi. Ledakan. Wang Wei, Han King, dan Chen Wenyuan segera pergi ke tiga arah yang berbeda, hanya menyisakan satu arah untuk Luan dan Wang Huan. Saat ini, Wang Huan memandang Luan dan berkata, berhenti melihat. Ayo pergi juga. 3830. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok terbang melintasi langit planet ini. Mereka adalah Wang Huan dan Luan. Keduanya berada jauh dari batu besar di bawah untuk memastikan mereka dapat melihat sejauh mungkin. Selain itu, wilayah mereka serupa dan kecepatan mereka pada dasarnya sama. Tidak perlu ada yang sengaja menunggu yang lain. Oleh karena itu, lebih tepat jika mereka bertindak bersama. Wang Huan mengamati reruntuhan besar di sekitarnya sambil terbang dan berkata kepada Luan, sebenarnya, apa yang kami lakukan sangat sederhana. Kami hanya mencari pemandangan yang aneh. Adegan aneh. Luan sedikit mengernyit dan berkata, menurutku planet ini sangat aneh. Setelah mendengar itu, Wang Huan melirik ke arah Luan tetapi dengan cepat melihat ke tanah lagi dan berkata, hal yang aneh secara alami adalah fondasi planet ini. Ada reruntuhan di mana-mana. Apakah kamu masih menganggap reruntuhan itu aneh? Ini seperti betapa anehnya melihat gunung atau jurang di dataran. Aneh rasanya melihat dataran atau pemandangan khusus lainnya di planet ini selama tidak ada bebatuan besar. Luan semakin mengernyit dan bertanya, lalu apa? Bagaimana jika kita menemukan tempat yang berbeda? Jika kami menemukan tempat yang berbeda, kami harus masuk dan mengamati dengan cermat untuk melihat apakah ada hal khusus di dalamnya, kata Wang Huan. Apa yang spesial? Luan bertanya lagi. Wang Huan memandang Luan. Dia tidak menyangka Luan akan menanyakan pertanyaan sedetail itu. Dia berkata, itu adalah sesuatu yang sepertinya bukan milik planet ini, sesuatu yang seharusnya tidak ada di planet ini, atau sesuatu yang buatan manusia seharusnya tidak ada. Buatan manusia. Luan sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia melihat sekeliling dan melihat reruntuhan yang tak ada habisnya. Mereka sudah terbang dalam jarak tertentu. Bahkan jika mereka berada di planet abadi, mengingat kecepatannya, mereka seharusnya melewati dataran kecil biasa. Namun, mereka masih berupa reruntuhan. Tidak ada lubang yang dalam atau kelainan sama sekali. Mengapa kita harus mencari di sini? Luan bertanya lagi, mengapa planet ini terlihat seperti ini? Kamu punya banyak pertanyaan. Wang Huan tidak terlalu menyukai laki-laki. Luan telah berbicara dengannya dan menanyakan banyak pertanyaan. Dia merasa bahwa dia sengaja mencoba memulai percakapan dengannya. Namun, ketika Luan mendengarnya, dia mengira Wang Huan mencurigai identitasnya. Dia tidak merasa nadanya tidak sabar, tapi dia segera menutup mulutnya dan mengangkat bahu, terlihat acuh-ta'acuh. Namun, bukan karena Wang Huan tidak mau menjawab pertanyaannya. Lagi pula, lebih baik menjelaskannya dengan jelas. Terlebih lagi, selama mereka bergabung dengan tim, cepat atau lambat mereka akan mengetahui hal-hal ini, jadi itu bukan rahasia. Oleh karena itu, dia berkata, planet ini menjadi seperti ini karena ia telah menahan suatu kekuatan yang sangat kuat. Kenapa ada sesuatu yang istimewa di sini? Saya tidak tahu. Yang lain juga tidak tahu. Beginilah pencariannya. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagi kita, jadi saya menyarankan Anda untuk meminta lebih sedikit. Luan terdiam saat mendengar ini. Dia hanya menganggup dan terbang ke depan bersama Wang Huan. Planet ini, dulu, agar sebuah planet mengalami perubahan menyeluruh setelah menahan serangan, itu adalah planet itu sendiri, atau setidaknya itu adalah Raja Surgawi. Namun bagaimanapun situasinya, fakta bahwa planet ini dapat bertahan setelah menahan serangan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan planet ini tidaklah lemah. Oleh karena itu, setelah terbang beberapa saat, Luan bertanya lagi, planet ini seharusnya tidak kecil, bukan? Hanya dengan kita berlima, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari tempat ini? Kekhawatiran Luan sepenuhnya benar. Planet ini tidak hanya besar, tetapi batu-batu besarnya juga tingginya 50 ribu kaki. Ada banyak gua tanpa dasar di bawah. Dibutuhkan banyak usaha untuk menembus dasar gua dengan persepsi seseorang, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menyentuh dasarnya. Jika mereka terus mencari seperti ini, akan memakan waktu lama bagi mereka berempat untuk mencari di seluruh planet, meski hanya di permukaan planet. Luan benar-benar tidak menyangka bahwa misinya akan sangat merepotkan dan memakan waktu. Memang akan memakan waktu lama. Wang Huan berkata, tetapi kita tidak perlu terlalu berhati-hati. Keanehan yang patut diperhatikan biasanya sangat besar. Kita tidak perlu mengamati dan melihat terlalu cermat. Namun kita perlu mengelilingi planet ini beberapa kali. Sekalipun kita tidak mencari di setiap sudut, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa kita mencari di setiap arah. Dengan itu, Wang Huan berhenti, dan nada suaranya menjadi lebih serius. Kemudian, dia melanjutkan, juga, kita harus siap berperang kapan saja. Pertarungan, Luan semakin mengernyit dan berkata, ada manusia di planet ini. Tidak ada manusia di planet ini, namun bukan berarti tidak ada manusia seperti kita, kata Wang Huan. Siapa? Luan bertanya, orang-orang dari sungai Skistar? Atau orang-orang dari suku roh kita? Wang Huan memandang Luan dan berkata, keduanya mungkin. Luan semakin mengernyit saat mendengar itu. Pada saat itu, keduanya terbang berdampingan, dan jarak mereka hanya 20 kaki. Pada jarak seperti itu, Wang Huan secara alami melihat setiap detail di wajah Luan dengan jelas. Sangat membosankan untuk terus terbang dan mengamati, jadi Wang Huan berkata, matamu terlihat sangat aneh, dan ada luka di sekitarnya. Apakah kamu terluka? Iya, Luan memalingkan wajahnya, tidak membiarkan Wang Huan menatap matanya. Selain itu, nada suara Luan tiba-tiba menjadi dingin, memberikan perasaan bahwa dia tidak ingin membicarakan hal ini. Seolah-olah luka di matanya adalah titik perih yang tidak ingin dibicarakan oleh Luan. Namun, Wang Huan bukanlah wanita yang penuh perhatian. Dia bertanya langsung, bagaimana kamu bisa terluka? Luan tentu saja tidak menjawab. Dia hanya berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Cek! Wang Huan memutar matanya ke arah Luan dan berkata, kamu sudah dewasa, namun kamu bahkan tidak berani menghadapi rasa sakit. Luan mengabaikan Wang Huan, dan percakapan mereka berdua berakhir di sana. Luan tidak menanggapi, dan Wang Huan tidak mau berinisiatif mengatakan apapun kepada seorang pria. Keduanya terus terbang ke depan, mencari-cari sesuatu yang aneh. Namun, ini memang pekerjaan yang sangat melelahkan. Temperamen Luan sangat stabil, dan dia selalu sangat sabar. Meski merasa bosan melakukan hal yang sama terus-menerus, mentalitasnya tidak goyah sama sekali. Namun, Wang Huan tidak begitu tenang. Setelah pertemuan pertama, satu jam telah berlalu. Artinya, tiga jam telah berlalu sejak awal pertemuan. Suasana hatinya menjadi agak jengkel. Faktanya, ketika Wang Huan sedang menjalankan misi di masa lalu, dia akan berhenti untuk beristirahat dan bersantai setelah terbang beberapa saat. Ketika dia kembali ke tempat berkumpulnya semula, dia akan mengatakan bahwa dia telah melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang ini, termasuk Wang Wei. Namun, kali ini, Luan terbang bersamanya, jadi dia tidak bisa mengendur meskipun dia menginginkannya. Hal ini lambat laun membuatnya kesal. Dia ingin membuat ulah pada Luan, tapi dia takut konflik akan mengungkap kemalasannya sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya berulang kali, dia berkata kepada Luan, Sudahkah kamu mempelajarinya? Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba berbicara. Luan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Wang Huan dan berkata, Apa maksudmu? Kami bahkan belum melihat visinya. Jika menemukan visi semudah itu, maka misinya tidak akan sesulit itu. Wang Huan memutar matanya ke arah Luan dan berkata, Selama kamu tidak bodoh, kamu akan tahu apa itu penglihatan. Selanjutnya, kamu hanya perlu mencarinya. Aku akan terbang ke depan bersamamu. Luan mengerutkan kening dan memandang Wang Huan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkannya? Wanita ini sudah lama melihat sekeliling, dan matanya melayang. Jelas sekali, dia tidak sedang berpikir untuk mencari sesuatu. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa berkultivasi ke alam surgawi dengan temperamen yang begitu terburu-buru. Dengan karakter Cusing yang galak, tentu saja dia tidak akan mudah diajak bicara. Oleh karena itu, Luan berkata, Itu urusanmu apakah kamu mencarinya atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi ketika kita berkumpul, saya akan memberitahu Anda apa yang telah Anda lakukan dengan jujur. Anda, wajah Wang Huan tiba-tiba memerah. Dia tidak menyangka orang ini menjadi begitu sombong begitu dia tiba. Dia sangat marah sampai matanya hampir rontok. Namun, Luan mengabaikan emosi Wang Huan dan terus terbang ke depan. Di bawah sikap Luan, Wang Huan tidak berani mengendur. Dia hanya bisa melihat sekeliling. Namun, dia hanya perlu melewati bintang ini. Bintang selanjutnya adalah aksi Cusing. Dia tidak akan diawasi oleh Cusing dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan.